Itu tidak benar. Kamu kan anaknya Huo Yi, kenapa kamu panggil dia Paman Kedua? Lalu, kenapa kamu memanggilnya Bibi? Mu Qing menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan Nonatian Sian sambil menatap Yi Xiao Chuan dan bertanya dengan curiga. Biasanya, Bibi merujuk pada kakak perempuan atau adik perempuan ayah. Namun Nonatian Sian bukanlah kakak perempuan atau adik perempuan Huo Yi. Paman Kedua dan ayahku sudah seperti saudara. Kalau aku tidak memanggilnya Paman Kedua, aku harus memanggilnya apa? Adapun Bibi. Dia adalah adik angkat ayahku. Sebagai keponakannya, tentu saja aku harus memanggilnya Bibi. Yi Xiao Chuan menjelaskan. Kakak angkat. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Ini. Menghadapi masalah ini, Nonatian Sian agak tidak berdaya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang memandang sangguan Qiyu dengan curiga. Masalah ini memang sedikit lucu. Bukankah kakak ipar suka minum? Terutama anggur dari menara abad di surga. Namun, dia adalah orang yang peduli dengan wajahnya dan tidak ingin meminta bantuan Nonatian Sian. Akhirnya, dia pun terpikir sebuah ide, yaitu mengakui Nonatian Sian sebagai adik angkatnya. Setelah menjadi kakak beradik, jika dia ingin minum, Nonatian Sian akan memberikannya padanya. Sangguan Qiyu tersenyum pahit. Hah. Qin Fei Yang tertegun. Kemudian, senyum masam muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari Huo Yi, dia bahkan bisa memikirkan ide buruk seperti itu. Jangan sebutkan itu. Ketika kamu menyebutkannya, aku menyesalinya. Mengapa aku menyetujuinya di saat aku sedang bodoh? Selama bertahun-tahun ini, dia telah memanfaatkan menara abad di surgaku berkali-kali. Hal yang paling sombong adalah dia mengandalkan identitasnya sebagai saudara angkat untuk membuatku mengirim anggur ke Istana Sembilan Surga setiap saat. Dia benar-benar seperti bos. Nonatian Sian menggelengkan kepalanya. Haha. Qin Fei Yang merasa geli. Benar saja, orang ini memang bikin pusing. Isiao Chuan menatap Nonatian Sian dengan tatapan serius dan berkata, Meskipun aku putranya, aku tidak menyukainya. Bibi, jangan khawatir, aku akan selalu berada di pihakmu. Enyahlah. Apa bedanya kamu dengan ayahmu? Nonatian Sian memutar matanya. Hah. Isiao Chuan tertawa datar, tampak amat malu. Cepat kembali. Meskipun kamu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, kamu masih dapat belajar banyak dengan menyaksikan pertempuran murid-murid lainnya. Kata Sangguan Kiyu. Tante. Isiao Chuan merasa dirugikan. Melihat Sangguan Kiyu tidak tergerak, dia memandang Qin Fei Yang untuk meminta bantuan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Karena dia sudah ada di sini, biarkan dia ikut. Tetapi. Sangguan Kiyu mengerutkan kening. Namun sebelum Sangguan Kiyu sempat mengatakan apapun, Isiao Chuan berkata dengan gembira, Terima kasih, paman kedua. Sangguan Kiyu mendesah tak berdaya. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jangan manja dia. Semakin kau manja anak-anak ini, semakin besar pula keberuntungan mereka. Apakah kamu masih bibiku? Mendengar ini, Isiao Chuan memandang Sangguan Kiyu dengan tidak senang. Karena aku bibimu, aku tahu orang macam apa dirimu. Sudah ku bilang, kau tidak boleh meminta anggur pada paman Kin. Dia juga tidak minum. Sangguan Kiyu berkata dengan wajah datar. Ah, paman, kamu tidak minum. Isiao Chuan memandang Qin Fei Yang dengan heran, Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Ya, Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Ayah dan ibumu sama-sama tahu tentang ini. Bukankah mereka sudah memberitahumu? Tidak. Isiao Chuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tetapi ayahku berkata bahwa kamu harus membawa banyak anggur yang enak. Qin Fei Yang bingung. Saya tidak minum. Bagaimana saya bisa minum anggur yang enak? Isiao Chuan memamerkan giginya dan berkata, Kamu tidak minum, tetapi kamu orang yang hebat. Kamu pasti punya anggur yang enak untuk menghibur teman-teman atau tamu-tamumu, kan? Jadi kau tanpa malu mengikutiku karena kau ingin mendapatkan anggur suci dariku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Anggur yang nikmat. Apakah tamu? Anda punya anggur suci? Mata Isiao Chuan berbinar. Ya. Saya punya banyak anggur suci dalam koleksi saya. Qin Fei Yang menganggup. Paman, pamanku tersayang, berikanlah kepadaku. Biarkan aku mencicipinya. Meskipun hanya secangkir kecil, aku belum pernah mencicipi anggur yang nikmat seumur hidupku. Isiao Chuan segera menghampiri Qin Fei Yang dan memijat punggung dan bahunya. Wajahnya penuh dengan sanjungan. Melihat si kecil ini, Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memang sama seperti ayahnya. Namun, wajah sangguan Qiyu dan Nona Peri menjadi gelap. Bocah kecil ini benar-benar tidak berubah. Mereka merasa tidak berdaya. Sangguan Feng Lan baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengapa dia mewarisi Gen Huo Yi? Ayo pergi. Jangan cari aku kalau soal alkohol. Cari saja Paman Gila dan Paman Raja Serigala. Mereka adalah saudara kandung ayahmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melangkah ke lorong ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Dasar bocah nakal, jaga sikapmu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Sangguan Qiyu dan Nona Peri memelototi Isiao Chuan dan juga berbalik untuk memasuki lorong ruang waktu. Wajah Isiao Chuan penuh dengan keluhan. Mu Qing memutar matanya dan melingkarkan lengannya di bahu Isiao Chuan dan berkata, Nak, jangan berkecil hati. Wanita memang seperti ini. Mereka berambut panjang dan penglihatannya pendek. Aku pun berpikir begitu. Isiao Chuan mengangguk. Tapi kemudian, dia berbalik menatap Mu Qing dan bertanya dengan curiga, Siapa kamu? Dasar bocah nakal, penglihatanmu bagus sekali. Kamu bahkan tidak kenal Pamanmu. Wajah Mu Qing menjadi gelap. Paman. Isiao Chuan tercengang. Ya, aku Pamanmu. Bukankah bibimu sudah memberitahumu? Mu Qing mengangguk. Apakah ada hal seperti itu? Isiao Chuan menggaruk kepalanya. Sepertinya tidak. Bibi selalu lajang. Mendesah. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia menepuk bahu Isiao Chuan dan berkata, Sebenarnya, aku selalu menyukai bibimu, tapi aku tidak berani mengaku. Jadi kamu diam-diam jatuh cinta. Isiao Chuan mengangguk menyadari. Bisa dibilang begitu. Bocah, mereka meremehkanmu, tapi Paman sangat mengagumimu. Bagaimana menurutmu? Membantu Paman, saya punya banyak anggur suci di sini. Mu Qing memamerkan giginya. Sudut mulut Isiao Chuan berkedut. Dia bahkan belum berhasil mengaku, dan dia sudah menyebut dirinya Pamannya. Terlebih lagi, dia mengatakannya dengan sangat wajar. Bagaimana mungkin dia lebih tidak tahu malu daripada dia? Anda tidak mau anggur suci. Saya bahkan punya anggur suci bermutu tinggi di sini. Mu Qing tersenyum menggoda. Pikirkanlah tentang hal itu. Ketika Isiao Chuan mendengar kata-kata anggur dewa kualitas unggul, dia segera mengangguk. Itu benar. Mari kita bicara sambil berjalan. Mu Qing menggertakkan giginya, melingkarkan lengannya di bahu Isiao Chuan, dan memasuki lorong ruang waktu. Sepertinya mereka benar-benar bersekongkol. Titik. Apa? Qin Fei yang kembali ke dunia kuno. Apakah ini benar? Jangan bercanda dengan kami. Tentu saja itu benar. Salah satu keponakanku adalah murid istana kaisar manusia. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan konon katanya dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Anak iblis kecil, kau tahu. Dia berada di puncak alam mayat hidup, tapi dia bahkan tidak bisa melawan di depannya. Juga, ada beberapa orang bernama Qin Li, Qin Xian, Qin Zi, Qin Yun, Qin Wan, Qin Yi, dan Qin Yi. Mereka sebenarnya adalah saudara kandungnya. Berita tentang kembalinya Qin Fei yang menyebar di tanah suci dengan kecepatan yang mengerikan. Pavilion harta karun. Ada banyak diskusi. Baru pada saat itulah para staff dan pengawal di dalam, termasuk para talenta muda yang terus berteriak-teriak tanpa henti, menyadari bahwa orang yang bersama sangguan Qiyu saat itu adalah Qin Fei Yang. Astaga. Kita benar-benar bertarung dengan Qin Fei Yang demi seorang wanita. Bukankah kita sedang mencari kematian? Untung saja dia orangnya pemarah. Kalau tidak, kita semua pasti sudah tamat. Aku tidak menyangka itu dia. Pantas saja Ketua Master Pavilion begitu dekat dengannya. Pada saat yang sama. Selatan, Barat, dan Timur. Ada juga berita tentang Qin Fei Yang. Apakah kamu sudah mendengarnya? Qin Fei Yang mendirikan formasi waktu 5000 tahun sehari di Istana Kaisar Manusia di Selatan. Pembentukan waktu selama 5000 tahun sehari sungguh sulit dibayangkan. Belum lagi hal lainnya, hanya berdasarkan formasi waktu ini, aku akan bekerja keras untuk menjadi murid Istana Kaisar Manusia. Formasi waktu yang berlangsung selama 5000 tahun sehari sungguh tidak terbayangkan bagi makhluk di dunia kuno. Belum lagi dunia kuno, ketika Qin Fei Yang baru saja memasuki alam awan langit, hanya kaum naga, kaum feng, dan klan kirin yang memiliki formasi waktu 5000 tahun sehari. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini adalah batu yang menimbulkan ribuan riak, dan banyak sekali orang menjadi gila. Dan Qin Fei Yang tidak hanya mendirikan formasi waktu 5000 tahun sehari di Istana Kaisar Manusia Utara dan Selatan, tetapi juga di Istana Kaisar Manusia Timur dan Barat. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari Istana Kaisar Manusia. Mereka tidak bisa berat sebelah. Pada saat yang sama, dia pergi ke Istana Kaisar Manusia Selatan, Timur, dan Barat dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Kaisar S, Kaisar Hujan, Ye Cheng, Ye Suir, Li Xiao Fei, dan mantan Jenderal Ilahi dari Istana Pembunuh Naga. Dahulu kala ada 108 Jenderal Ilahi di Istana Pembunuh Naga. Di antara mereka, Xia Yuan dan setengah Jenderal Ilahi sekarang berada di alam kura-kura hitam karena Xia Yuan dan yang lainnya adalah bawahan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang Qin besar. Saat itu, mereka mengikuti Qin Batian dan Lu Zheng Yang ke dunia kuno. Karena itu, untuk alasan publik dan pribadi, Qin Fei Yang harus merawat mereka dengan baik. Para Jenderal Ilahi yang tersisa adalah bawahan dari Supreme Cloud dan Supreme Beast. Semua Jenderal Ilahi ini tinggal di dunia kuno. Sekarang, mereka memegang posisi penting di empat Istana Kaisar Manusia dan memegang posisi penting. Tentu saja. Kekuatan mereka juga lebih kuat dari sebelumnya. Pada malam hari. Matahari terbenam. Bulan Purnama yang terang perlahan muncul dari Cakrawala. Istana Empyrean. Pada saat ini. Baik itu puncak gunung maupun tangga batu menuju Istana Empyrean, selalu ada lautan manusia. Orang-orang ini semua adalah murid Empyrean Palace. Bukankah kakak senior gila mengatakan bahwa kakak senior Qin dan yang lainnya akan datang ke Istana Langit Kita di malam hari? Sekarang sudah gelap, mengapa mereka belum datang? Semua orang berbisik-bisik dan menatap kehampaan, gugup dan penuh harap. Di depan orang banyak. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri melawan angin, memperhatikan datangnya malam, dan tak dapat menahan diri untuk bergumam cemas, apa yang dilakukan kedua bocah nakal ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa lelaki tua ini sedang menunggu mereka? Orang tua ini adalah penjaga Istana Empyrean, Guru Sangguan Fenglan, Tetua Wei. Dia adalah seorang lelaki tua yang berkarakter mulia dan berwibawa. Bahkan Lunatik sangat hormat kepada orang ini. Orang yang ditunggunya adalah Qin Feiyang dan Serigala Bermata Putih. Adapun Lunatik, sore harinya, dia sudah membawa Zhuosiaosian ke Istana Empyrean. Bagi Qin Feiyang dan yang lainnya, mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Istana Langit. Alasan mengapa Istana Langit begitu penting sepenuhnya karena Huo Yi dan teratai api. Namun, bagi Lunatik, ini adalah rumahnya. Dia tumbuh di sini. Ayah angkatnya dan kakeknya telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, ini sudah menjadi bagian hidupnya yang tidak bisa ditinggalkannya. 4362. Desir. Tiba-tiba, sebuah altar teleportasi muncul. Tiga sosok perlahan muncul. Orang yang memimpin adalah Yezong. Di belakangnya ada Ye Cheng dan Ye Suer. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Ye Cheng tampak lebih energi dan berseri-seri. Ye Suer mengenakan gaun seputih salju. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan temperamennya luar biasa. Banyak murid muda yang tergila-gila padanya. Salam, tetua Ye. Penatua Wei bergegas melangkah maju untuk menyambut mereka. Jangan terlalu sopan. Ye Zhong melambaikan tangannya dan tampak ramah. Dia sama sekali tidak berpura-pura. Salam, kakek Wei. Ye Suer juga membungkuk pada tetua Wei, dengan sopan. Bagus, bagus, bagus. Penatua Wei menganggup berulang kali dan berkata dengan senyum serak, kamu menjadi jauh lebih cantik daripada terakhir kali aku melihatmu. Aku ingin tahu pria mana yang akan seberuntung itu untuk menikahimu di masa depan. Ye Suer tersipu dan tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya karena malu. Dia tampaknya adalah cucu perempuan Ye Song. Rumor itu benar. Dia secantik bunga dan secantik bulan. Tampaknya ada api yang menyala di hati banyak pengikut. Namun lebih banyak lagi yang mengalami depresi. Mereka hanya bisa mengagumi Dewi setingkat ini. Ye Cheng melihat sekeliling dan bertanya, di mana mereka. Penatua Wei berkata sambil tersenyum, si gila kecil telah kembali, dan dia membawa seorang gadis kecil yang baik. Benar-benar. Ye Cheng dan Ye Suer terkejut. Meskipun saya baru saja bertemu gadis ini, dia rendah hati dan berpengetahuan luas. Saya benar-benar merasa dia orang yang baik. Konon katanya dia berasal dari alam awan langit. Penatua Wei tersenyum. Orang gila kecil ini sungguh beruntung. Ye Cheng tertawa. Ye Zhong bertanya, apakah Tetuamo sangat senang melihatnya membawa kembali seorang cucu menantu? Penatua Mo adalah Penatua pertama. Tentu saja. Lagi pula, ini satu-satunya keinginannya sekarang. Penatua Wei terkekeh. Bagaimana dengan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih? Ye Sui bertanya. Serigala bermata putih tidak tahu. Tetapi bukankah Qin Fei Yang ada di Tanah Suci? Apakah kamu tidak tahu? Orang tua ini awalnya mengira kalian berdua akan bersatu. Wei tua merasa ragu. Dia memang ada di Prefektur Ilahi. Tapi seperti yang kau tahu, dia punya banyak teman lama di Prefektur Ilahi, jadi dia pasti sedang berpergian. Jangan khawatir tentang dia. Ayo kita naik dulu. Ye Zhong tersenyum. Patua Wei berkata, kalau begitu kamu naik dulu, Patua ini akan terus menunggu mereka di sini. Ye Zhong berkata dengan tidak senang, mereka hanya beberapa junior. Apakah kamu perlu menunggu mereka di sini secara pribadi? Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah pahlawan dunia kuno kita. Lagipula, selain mereka yang sedikit itu, pasti akan ada banyak teman lama yang akan datang setelah mendengar berita itu. Kata Penatua Wei sambil tertawa serak. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Mari kita naik dulu dan melihat cucu menantu lelaki tuamu. Tidak lama setelah Ye Zhong dan yang lainnya memasuki Istana Sembilan Surga, sebuah altar teleportasi muncul. Semua orang melihat kesekeliling dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Itu adalah Supreme Cloud dan Supreme Beast. Aku akan pergi. Supreme Cloud dan Supreme Beast yang terkenal benar-benar datang sendiri. Kakak Senior Kin dan teman-temannya benar-benar bergengsi. Semua murid Istana Sembilan Surga terkejut. Begitu binatang tertinggi muncul, dia menatap Patua Wei dan memarahi, dasar bajingan tua, bukankah kamu bilang akan datang ke Prefektur Ilahi untuk minum bersamaku saat kamu senggang? Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Sekarang aku harus datang sendiri kepadamu. Saya malu. Patua Wei melambaikan tangannya berulang kali. Jangan pura-pura bodoh. Malam ini, mari kita minum sampai mabuk. Kata binatang tertinggi. Oke. Patua Wei tertawa terbahak-bahak. Ia menatap keduanya dan berkata, Patua Ye sudah tiba. Kalian bisa naik sendiri. Oke. Keduanya menganggup dan melangkah ke Istana Sembilan Surga. Segera. Lebih banyak tokoh tiba di Istana Sembilan Surga. Orang-orang ini sekarang menjadi tokoh terkenal di dunia kuno. Misalnya, Kaisar S., Kaisar Bulu, dan berbagai jenderal ilahi. Di antara mereka ada guru lain dari Sangguan Kiyu, Master Pavilion Rumah Harta Karun di wilayah utara. Master Pavilion ini juga merupakan teman lama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di masa lalu, dia sangat membantu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Selain itu, ada pula Master Pavilion Rumah Harta Karun di Makam Timur, Gurun Barat, dan Gurun Selatan, serta para raksasa Gunung Awan Surgawi. Haha. Bukankah kita yang pertama tiba? Diiringi gelak tawa, datanglah sekelompok orang lainnya. Orang-orang ini semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal. Feng Da Zi, Fan Yun Sang, Wang Daoyuan, Li Chang He, Wang Ki, Lei Bing, Jiang Dafei, Li Qi Yang, dan seterusnya. Di masa lalu, sebagian dari mereka merupakan lawan Qin Fei Yang, sebagian merupakan antek-antek naga, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi bawahan Qin Fei Yang. Demi benua ini, demi miliaran orang, mereka bertempur dalam pertempuran berdarah melawan naga. Tetapi saat itu, mereka semua memilih untuk tinggal di dunia kuno. Terutama Li Qi Yang dan Feng Da Zi. Saat itu, Feng Da Zi diperintahkan untuk menjaga laut pedalaman, dan Li Qi Yang adalah salah satu orang yang berkorban bagi para naga. Mereka telah bekerja keras untuk para naga selama bertahun-tahun, yang membuat mereka merasa sangat malu, jadi mereka ingin tinggal di dunia kuno untuk menebus dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Tentu saja, Qin Fei Yang juga menghormati keberadaan mereka. Bertahun-tahun telah berlalu. Li Qi Yang dan Feng Da Zi telah melakukan yang terbaik bagi istana kedaulatan manusia dan masyarakat dunia kuno, serta memberikan kontribusi besar. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Penatua Wei terkekeh dan berkata, kalian bukan yang pertama. Yang pertama adalah Ye Zong. Seperti yang diharapkan. Tuan-tua lebih cemas dari kita. Wang Daoyuan tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Kalau begitu, kalian naik duluan. Penatua Wei tersenyum. Naik. Sekelompok orang itu menatap istana surga ke-9, tampak sedikit ragu-ragu. Li Chang He bertanya, di mana Tuan Muda? Yang disebut Tuan Muda adalah Qin Fei Yang. Dia belum datang. Kata Penatua Wei. Sekelompok orang itu saling berpandangan, lalu menatap ke arah Tetua Wei dan berkata, kalau begitu, kami akan menunggunya di sini bersamamu. Ketika Penatua Wei mendengarnya, dia tidak banyak bicara, tetapi dia memperhatikan sekelompok orang itu dengan saksama. Karena dia dapat memahami apa yang dirasakan orang-orang saat itu. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan lama Qin Fei Yang, dan juga karena Qin Fei Yang memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru sehingga mereka dapat memiliki prestasi hari ini. Oleh karena itu, meskipun Qin Fei Yang telah pergi selama bertahun-tahun, mereka selalu bersyukur dalam hati mereka. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, sosok lain menerobos udara dan tiba. Itu adalah seorang pemuda yang terlihat sangat luar biasa dan memiliki aura yang sangat kuat. Orang ini mendarat di puncak gunung dan menatap Penatua Wei, Wang Daoyuan, dan kelompoknya. Dia berpura-pura mencubit jari-jarinya dan memamerkan giginya, berkata, aku telah menghitung dengan jari-jariku bahwa kalian pasti sedang menunggu Qin Fei Yang di sini. Ketika sekelompok orang mendengar itu, sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Bukankah ini sudah jelas? Apakah dia perlu menjepit jarinya untuk menghitung? Kau telah menghitungnya dengan benar, bukan? Tidakkah kamu sangat mengagumiku? Orang ini adalah Li Xiao Fei. Murid Lu Zheng Yang. Enyah. Tidak, aku hanya lewat saja. Li Chang He terdiam. Haha. Kamu hanya iri dengan bakatku. Li Xiao Fei mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu bergegas ke Istana Surga ke-9 tanpa menoleh ke belakang. Anak Bajingan ini. Dia jelas sangat berbakat dan cakep, tapi dia selalu bermain-main di luar. Wang Daoyuan menggelengkan kepalanya, seolah mengharapkan yang lebih baik darinya. Bermain-main. Penatua Wei merasa curiga. Iya. Awalnya, Penatua Ye ingin dia pergi ke Istana Kaisar Manusia dan menjadi Kepala Balai Besar Penegakan Hukum, tetapi coba tebak apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa menjadi Kepala Balai Besar adalah buang-buang waktu. Wang Daoyuan tampak tak berdaya. Penatua Wei tersenyum pahit. Apakah semua anak muda generasi ini begitu acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan? Tetapi bakat anak ini sungguh menakjubkan. Kini, dia tidak hanya berhasil menembus alam abadi, tetapi dia juga telah memahami tiga hukum. Jika dia bisa tinggal di Istana Kaisar Manusia, dia pasti akan memiliki prestasi cemerlang. Li Changhe menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Yang lainnya mengangguk satu demi satu. Murid-murid yang diajari oleh Kaisar Cahaya Matahari memang luar biasa. Setelah beberapa saat, Wang Yu, R juga membawa Qin Li dan yang lainnya ke Istana Surga Kesembilan. Menghadapi Penatua Wei, Li Changhe, dan yang lainnya, apakah itu Wang Yu, R atau Qin Li dan yang lainnya, mereka semua sangat hormat. Sebagai bawahan terpercaya Qin Feiyang, Li Changhe dan yang lainnya sudah mengetahui identitas Qin Li dan yang lainnya. Apakah kau sudah terbiasa dengan Istana Kaisar Manusia setelah bertahun-tahun? Wang Daoyuan bertanya sambil tersenyum. Bukankah di mana-mana sama saja? Tetapi kalian, melihat kakak laki-lakiku kembali, apakah kalian sangat gugup? Qin Sian meringis. Brogy, mengapa kita gugup? Kelompok itu bingung. Dia bosmu, apakah kamu tidak gugup? Qin Sian bertanya. Anak nakal. Apakah kamu benar-benar mengira kakakmu adalah seekor harimau? Biar ku beritahu, kakakmu memang kejam terhadap musuh-musuhnya, tapi dia selalu baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kita bicarakan nanti saja. Kita tidak melakukan kesalahan apapun di dunia kuno selama ini, apa yang kita takutkan? Kelompok itu menggelengkan kepala dan tertawa. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kakak Likiang, ku dengar kau sudah menikah dengan beberapa istri selama bertahun-tahun. Bisakah kau menangani begitu banyak istri? Dan Wang Daoyuan, ku dengar kau tampaknya terpikat pada gadis papan atas dari rumah bulan Giyok, ku rasa dia bernama Xiaoyun, dan kau sering menemuinya di tengah malam. Qin Sian terkeke saat dia terus mengungkapkan informasi mengejutkan tentang mereka. Batuk, batuk. Beberapa dari mereka tampak malu dan berkata dengan marah, Bocah, tidak bisakah kau memperhatikan situasi saat kau berbicara? Tidak bisakah kau melihat bahwa ada begitu banyak junior di sini? Oke oke oke. Qin Sian menganggup dan menatap murid-murid istana sembilan surga. Dia tersenyum dan berkata, Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Para murid saling memandang dengan ekspresi aneh. Kemudian, mereka menganggup ke arah Qin Sian seolah-olah mereka mengerti. Sebenarnya, aku bisa mengerti kalian. Lagipula, kalian telah berjuang untuk dunia kuno. Sekarang setelah kalian akhirnya punya waktu luang, kalian pasti ingin bersantai. Namun, kamu tetap harus mengendalikan diri agar tubuhmu tidak kelelahan. Lagipula, kamu sudah tidak muda lagi. Qin Sian memamerkan giginya, menyebabkan orang banyak di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Bocah, aku akan memberimu pelajaran. Wang Daoyuan menggertakan giginya dan menamparnya. Qin Sian segera melarikan diri, terbang kembali ke Istana Sembilan Surga. Ia meraung tanpa menoleh ke belakang, Kakak Wang, ingatlah untuk memanggilku saat kau pergi ke rumah Bulan Giyok. Aku ingin pergi dan memperluas wawasanku. Wajah Wang Daoyuan menjadi gelap, dan mulutnya berkedut. Kok bisa ada bocah nakal yang nggak bisa diandalkan? Bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain di masa mendatang? Ketika Wang Yuer, Qin Li, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan senyum pahit. Sebelum identitasnya terbongkar, Qin Sian selalu bersikap rendah hati dan menahan diri. Sekarang setelah identitasnya terbongkar, dia seperti seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya, menampakkan sifat aslinya. 4.363 Dia benar-benar pria kecil yang aktif. Tiba-tiba, dengan tawa serak, lima sosok turun ke langit. Orang pertama adalah seorang lelaki tua yang lusuh. Pakaiannya compang kemping, dan rambutnya berantakan seperti kandang ayam. Namun sebenarnya, dia tidak jorok. Hanya saja citranya membuat orang merasa sedikit jorok. Orang kedua adalah seorang wanita tua dengan rambut putih di pelipisnya. Dia kurus dan kurus kering, memegang tongkat tua. Dia tampak sangat baik. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan rambut dan janggut putih. Ia mengenakan jubah putih dan memancarkan aura dunia lain dari ujung kepala hingga ujung kaki. Orang keempat adalah seorang pria parubaya yang relatif kurus, juga mengenakan jubah seputih salju. Dia memegang seruling giok di tangannya dan memancarkan aura ilmiah. Orang kelima adalah seorang wanita muda bergaun putih. Dia cantik dan memukau. Orang yang berbicara adalah lelaki tua yang ceroboh. Itu benar. Kelima orang ini adalah Lin Yi Yi dan keempat penjaga. Melihat keempat penjaga itu, Wei Tua, Wang Daoyuan, dan yang lainnya tiba-tiba merasa kagum. Mereka membungkuk bersama dan berkata, salam untuk keempat senior. Siapa mereka? Mengapa Old Wei dan yang lainnya begitu hormat? Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya belum pernah mendengarnya. Murid-murid Istana Sembilan Surga memandang keempat penjaga itu dengan curiga. Belum lagi mereka, bahkan Wang Yu Er, Qin Li, dan yang lainnya belum pernah melihat keempat penjaga itu. Qin Xian juga berhenti dan menoleh untuk melihat beberapa orang dengan bingung. Namun, Wang Yu Er mengenal Lin Yi Yi. Dengan sedikit kegembiraan di matanya, dia segera menyapanya. Kakak Yu Er. Lin Yi Yi tersenyum sedikit. Wang Yu Er memegang tangan Lin Yi Yi dan bertanya, Yi Yi, kapan kamu kembali? Dia Lin Yi Yi. Wanita yang dulunya adalah kekasih masa kecil kakak laki-lakimu. Qin Li dan yang lainnya menatap Lin Yi Yi dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Setelah Lin Yi Yi memasuki alam kuno, dia tidak pernah kembali ke Qin Besar. Ketika Lin Yi Yi meninggalkan alam kuno dan memasuki alam awan langit, mereka belum memasuki alam kuno. Jadi, mereka belum pernah melihat Lin Yi Yi dengan mata kepala mereka sendiri. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak asing dengan Lin Yi Yi. Ini karena ketika mereka berada di Qin Besar, mereka sering mendengar tentang Lin Yi Yi dan Qin Fei Yang. Lin Yi Yi memandang Wang Yu Er dan tersenyum, saya juga kembali bersama saudara Fei Yang hari ini. Faktanya, Lin Yi Yi dan Wang Yu Er tidak banyak berhubungan. Namun, mereka semua berasal dari tempat yang sama, dan usia mereka hampir sama. Selain itu, mereka semua memiliki hubungan darah dengan Qin Fei Yang. Ditambah dengan fakta bahwa mereka saat ini berada di alam kuno, ada rasa keintiman yang tak terlukiskan saat mereka saling memandang. Apakah kamu benar-benar suster Yi Yi? Qin Yi, gadis kecil itu, berlari dan menatap Lin Yi Yi dengan curiga. Siapa kamu? Lin Yi Yi belum pernah melihat Qin Li dan yang lainnya. Saya Qin Yi, adik Bung Su Qin Fei Yang. Dan kakak laki-lakiku, kakak perempuanku, adik laki-lakiku. Qin Yi buru-buru memperkenalkannya. Lin Yi Yi menatap mereka dan tersenyum, ternyata kalian adalah adik-adiknya. Kakak laki-laki menyebutkan kami kepadamu. Qin Yi mengedipkan matanya yang besar. Ya, Lin Yi Yi menganggup dan berkata dengan penuh emosi, waktu berlalu begitu cepat. Bahkan kamu sudah menjadi orang dewasa. Tetapi suster Yi Yi masih sangat cantik. Qin Yi terkekeh. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Qin Yi dan berkata, Anak kecil, mulutmu manis sekali. Pasti banyak gadis yang menyukaimu. Tentu saja. Qin Yi tersenyum bangga. Tidak tahu malu. Qin Li dan orang lain di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan menghina. Qin Yi memandang Lin Yi Yi dan bertanya, Saudari Yi Yi, mengapa kamu tidak kembali selama bertahun-tahun ini? Ayah dan ibu sering membicarakanmu. Lin Yi Yi langsung terdiam ketika mendengar pertanyaan ini. Yi kecil, apakah kamu tahu cara mengobrol? Bukannya kau belum pernah mendengar tentang situasi suster Yi Yi. Qin Yun melotot padanya. Meskipun mereka belum pernah melihat Lin Yi Yi, mereka pernah mendengarnya dari orang tua mereka ketika grit Qin terjadi. Lin Yi Yi meninggalkan Qin besar karena menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Qin Yi terkejut. Dia segera menatap Lin Yi Yi dan berkata, Kaka Yi Yi, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Lin Yi Yi tersenyum, menatap mereka, dan berkata, Perkenalkan, ini guruku. Tiga orang lainnya juga merupakan senior yang disegani. Mereka memiliki identitas lain. Mereka adalah penjaga dunia kuno kita. Mereka juga merupakan teman lama kakak laki-lakimu. Penjaga. Mereka terkejut saat mendengar kata-kata itu. Mereka segera membungkuk dan berkata, Salam untuk keempat senior. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Orang tua yang jorok itu melambaikan tangannya dan tersenyum dengan wajah ramah. Penjaga. Ada tokoh-tokoh hebat seperti itu di dunia kuno kita. Murid-murid istana sembilan surga mengetahui identitas keempat orang itu, Dan mereka semua kagum. Lin Yi Yi menatap lelaki tua yang lusuh itu lagi dan berkata sambil tersenyum, Guru, mereka semua adalah adik-adik saudara Feiyang. Lelaki tua yang ceroboh itu menatap keempat orang itu, Dan cahaya aneh melintas di matanya. Ia memuji, Kalian semua benar-benar hebat. Kalian semua memiliki atafisme garis keturunan. Apa? Atafisme garis keturunan. Mungkinkah darah naga ungu emas juga mengalir di tubuh mereka? Semua orang memandang Kin Li dan yang lainnya dengan heran. Kin Li dan yang lainnya juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari para penjaga. Mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, Tetapi mereka tetap terlihat oleh lelaki tua ini sekilas. Penatua Wei kembali sadar dan menatap Wang Yu, Er, jangan biarkan keempat senior berdiri di sini dan berbicara. Cepat dan bawa mereka ke gunung belakang istana sembilan surga. Oke. Wang Yu Er mengangguk, Minggir, Dan berkata sambil tersenyum, Empat senior, silakan. Oke. Mereka berempat terkekeh dan berjalan menuju istana sembilan surga. Para murid di depan mundur ke samping satu demi satu. Mereka semua tampak sangat hormat. Hati mereka juga dipenuhi dengan emosi. Bahkan keempat penjaga datang sendiri. Wajah kakak senior Kin dan yang lainnya benar-benar tak terbayangkan. Karena Kin Fe yang dan si gila dulunya adalah murid istana sembilan surga, Para murid saat ini selalu memanggil mereka dengan sayang, Kakak senior. Saya tidak menyangka mereka berempat akan datang sendiri. Wang Daoyuan menggelengkan kepalanya. Iya. Wajah tuan muda benar-benar besar. Li Chang He juga mengangguk. Di dunia kuno saat ini, Kecuali tuan muda, Siapa yang bisa membuat takut begitu banyak tokoh besar? Tanah suci. Desa gunung awan. Vegetasinya subur dan penuh vitalitas. Di atas kuburan. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Kin Fe yang, Mu Qing, Sangguan Kiyu, Nona Peri, Dan Yi Xiao Chuan keluar satu demi satu. Di mana ini? Yi Xiao Chuan curiga. Set. Kin Fe yang menatapnya tajam, Lalu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia melihat Li Feng membungkuk dan secara pribadi membersihkan rumput liar di kuburan. Dia adalah. Yi Xiao Chuan memandang Li Feng dengan bingung. Sangguan Kiyu dan Nona Peri merasa dia tampak familiar. Tunggu. Mungkinkah? Tiba-tiba. Sangguan Kiyu sepertinya teringat sesuatu dan menatap Li Feng dengan heran. Iya. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari desa gunung awan, Li Feng. Kin Fe yang mengangguk dan melangkah masuk ke dalam kuburan. Ia berdiri di depan batu nisan Li Yuntai dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian ia melirik semua makam dan bergumam, Li Feng telah membuka lembaran baru dan merupakan orang yang sangat bertanggung jawab. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Paman, siapa Li Feng ini? Dia tampaknya sangat kuat. Yi Xiao Chuan menoleh ke arah Mungkinkah dan bertanya dengan curiga. Paman. Nona Peri dan Sangguan Kiyu tercengang dan segera menatap Yi Xiao Chuan dan Mungkink. Apa ini? Mungkinkah menatap kedua wanita itu dan mendesah. Dulu, semua orang di desa ini dibunuh oleh para naga. Hanya Li Feng yang tersisa. Saat itu, dia dibutakan oleh kebencian dan membunuh orang-orang seperti lalat. Bahkan ketika dia datang ke alam awan langit, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangannya. Kejam sekali. Yi Xiao Chuan memandang Li Feng dengan heran. Dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Karena dia tidak dapat merasakan sedikitpun jejak kekejaman dari Li Feng. Jika orang lain, dia pasti sudah mati berkali-kali setelah melakukan dosa besar seperti itu. Namun, dia beruntung bertemu dengan Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih. Di bawah bimbingan mereka, Li Feng akhirnya membuka lembaran baru. Dan sekarang, dia adalah pahlawan alam awan langit dan idola banyak anak muda. Mu Qing tersenyum sedikit. Pahlawan alam awan langit. Bukan hanya Yi Xiao Chuan, bahkan Sangguan Kiyu dan Nona Peri pun penuh kekaguman. Karena tidak sulit membayangkan berapa banyak hal yang harus dilalui seorang Raja Iblis yang telah membunuh banyak orang untuk menjadi pahlawan yang dikagumi puluhan ribu orang. Adapun kekuatannya. Dia pasti sangat kuat. Bahkan aku bukanlah lawannya. Mu Qing tersenyum tipis. Jarang sekali dia bersikap rendah hati. Meskipun ia memiliki mata yang melihat segalanya, mata itu tidak memiliki sifat mematikan. Dan tubuh boneka asli Li Feng dapat meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Jadi meskipun mereka berdua memiliki kehendak surga, Mu Qing tidak dapat mengalahkan Li Feng. Sangat kuat. Yi Xiao Chuan terkejut dan berkata dengan heran, dibandingkan dengan paman kedua. Dibandingkan dengan paman keduamu. Sudut mulut Mu Qing berkedut dan dia menggelengkan kepalanya, di dunia ini, mungkin tidak ada seorangpun yang berani dibandingkan dengan paman keduamu. Bahkan di alam awan langit, dia adalah yang nomor satu. Kuat. Yi Xiao Chuan menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi kagum. Sesaat kemudian, Li Feng akhirnya selesai membersihkan semua rumput liar di kuburan. Itu karena dia telah menyapu makam sepanjang hari. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba, sudah hampir selesai. Alasan mengapa dia butuh waktu lama adalah karena rumput liar di makam semuanya dicabut sendiri olehnya. Dia tidak tahu berapa banyak air mata sedih yang telah diteteskannya sepanjang hari. Qin Dage, aku masih belum bisa menerimanya. Li Feng berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata dengan tangan terkepal. Saya bisa mengerti. Namun Long Chen dan Long Qin sudah melakukan cukup banyak hal. Qin Fei Yang menghela nafas. Aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan mencari masalah dengan mereka lagi. Lagipula, aku tidak bisa mengalahkan Long Chen. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semua ini. Kata Li Feng. Qin Fei Yang menepuk bahu Li Feng dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ikuti aku ke istana surga ke-9 dan biarkan semua orang tahu siapa dirimu saat ini. Oke. Li Feng menganggup dan berlutut di tanah. Menghadap kuburan di depannya, dia bersujud tiga kali dan bergumam, jika aku bisa kembali hidup-hidup dari alam awan langit di masa depan, aku akan datang mengunjungimu lagi. Jika aku tidak bisa, aku akan meminta kakak Qin untuk membawa mayatku kembali dan menguburnya bersama semua orang sehingga aku bisa menemanimu selamanya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kita semua akan kembali hidup-hidup. Qin Fei Yang menatapnya tajam dan menatap makam-makam di depannya. Ia berbisik, aku akan menjaga Li Feng dengan baik. Beristirahatlah dengan tenang. Li Feng menatap Qin Fei Yang dan bersujud tiga kali lagi. Dia berdiri dan dengan tegas berbalik dan pergi bersama Qin Fei Yang. 4.364 Pada saat yang sama, Istana Sembilan Surga menyambut enam orang lainnya. Aura ke-6 orang ini sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari Rein Soverein, Ice Soverein, dan teknik ilahi utama lainnya. Salah satu di antaranya bahkan sebanding dengan Supreme Cloud dan Beast Soverein. Itu benar. Ke-6 orang tersebut adalah anak iblis kecil, lelaki tua bersandal jerami, lelaki kekar, perempuan tua berjubah hijau, lelaki parubaya berjubah emas, dan perempuan mempesona. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua bersandal jerami dan yang lainnya, anak iblis kecil tampak lebih pendiam. Wang Daoyuan memandang ke-6 orang itu dan terkekeh, aku tidak menyangka akan mengganggu kalian. Matanya tanpa sengaja melirik ke arah anak iblis kecil dengan sedikit sarkasme. Li Changhe dan yang lainnya juga memandang anak iblis kecil sambil tersenyum tipis. Anak iblis kecil menundukkan kepalanya, merasa malu dan kesal. Kita semua adalah teman lama. Teman seharusnya lebih toleran. Lelaki tua bersandal jerami itu terkekeh. Ia masih mengenakan sepasang sandal jerami yang sudah rusak seperti biasa. Penampilannya yang lusuh itu sebanding dengan guru Lin Yi. Anda harus jujur. Seseorang telah bersikap sombong dan mendominasi di dunia kuno selama bertahun-tahun. Apakah kita pernah mengatakan sesuatu? Jika kali ini dia tidak ingin menyakiti adik Tuan Muda, aku khawatir Tuan Muda pun tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, aku sangat mengagumi keberaniannya. Dia berani menyentuh adik laki-laki Tuan Muda. Wang Kidan yang lainnya terkekeh, dan sarkasme dalam kata-kata mereka menjadi lebih jelas. Pria parubaya berjubah emas itu tersenyum, masalah ini benar-benar seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak mengganggunya. Dia adalah orang kuat di alam mayat hidup kesempurnaan agung. Beraninya kita mengganggunya. Fan Yun Zhang terkekeh. Dia tidak menyembunyikan sarkasmenya terhadap anak iblis kecil. Anak iblis kecil mengepalkan tangannya, menatap sekelompok orang, dan berkata dengan muram, aku benar-benar datang untuk meminta penolakan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Lelaki tua bersandal jerami itu mencengkramnya dan mentransmisikan suaranya, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini sekarang, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia kuno di masa depan? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, tapi lihatlah sikap mereka. Kata anak iblis kecil dengan marah. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu begitu sombong? Biarkan aku katakan padamu, jika kau tidak bisa mendapatkan pengampunan Qin Fei Yang, semua makhluk di dunia kuno akan menolakmu di masa depan. Kau pikir kau begitu kuat hingga kau tidak peduli. Jangan lupa, bahkan jika Qin Fei Yang pergi, masih ada Ye Zhong, keempat penjaga. Dengan kekuatan mereka, membunuhmu semudah membalikkan tangan. Di masa lalu, Bos Ye tidak menyerangmu karena kamu berkontribusi pada alam kuno. Namun, kamu harus tahu bahwa siapapun orangnya, ada batasnya. Jika batas ini dilampaui, orang yang pemarah pun akan marah. Orang tua itu berpikir dalam hati. Mata anak iblis kecil bergetar. Itu benar. Qin Fei Yang saat ini bahkan dapat menciptakan formasi waktu yang bertahan selama 5.000 tahun dalam sehari. Jelas betapa kuatnya dia. Kali ini, dia pasti membawa pulang banyak harta. Wanita yang mempesona itu menyampaikan suaranya. Matanya yang menawan bagaikan sutra dan penuh dengan harapan. Jantung Little Demon Boy berdebar kencang. Jika memang begitu, bukankah dia akan bisa menjadi lebih kuat lagi jika dia secara tidak sengaja mendapatkan sedikit harta. Tetapi, kalau dia tetap tinggal di sini, dia pasti akan terus menderita banyak hinaan. Dia merasa sangat bimbang. Weng! Pada saat ini, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Seorang pemuda berjubah emas berjalan keluar perlahan sambil memegang tangan seorang wanita. Hem! Semua orang memandang pria dan wanita ini dengan tatapan curiga. Pria dan wanita itu adalah serigala bermata putih dan Huo Wu. Akan tetapi, tak seorang pun pernah melihat wujud manusia serigala bermata putih. Adapun Huo Wu, tidak diragukan lagi bahwa mereka bahkan semakin tidak mengenalnya. Jadi, tidak seorang pun mengenali identitas serigala bermata putih. Begitu banyak orang. Serigala bermata putih itu menatap kerumunan di puncak gunung dan tangga menuju surga. Ia tak kuasa menahan rasa tercengang. Apakah mereka semua teman lama? Huo Wu bertanya dengan suara rendah. Serigala bermata putih mengamati kerumunan. Pandangannya akhirnya tertuju pada Wang Daoyuan, Penatua Wei, anak iblis kecil, dan yang lainnya. Dia memamerkan giginya dan berkata, memang ada banyak teman lama. Kalian berdua. Penatua Wei melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Serigala bermata putih itu mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. Aku di sini untuk membuat masalah. Apa? Menyebabkan masalah. Dia pasti gila. Apakah dia tidak tahu bahwa kakak senior kin dan kakak senior gila telah kembali ke alam kuno? Dan sekarang, semua petinggi kerajaan kuno ada di Istana Empirean. Menyebabkan masalah. Dia tidak ada di sini untuk mengadili kematian. Para pengikut Istana Empirean tercengang. Pada saat yang sama. Mendengar ini, wajah Wang Daoyuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Orang tua bersandal jerami itu mengamati Serigala bermata putih dan berkata, anak iblis kecil, sekaranglah saatnya bagimu untuk pamer. Karena Serigala bermata putih dan Huo Wu telah menahan aura mereka, mereka tampak seperti orang biasa, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Ledakan. Anak iblis kecil melangkah maju. Keagungan tahap kesempurnaan abadi yang agung mengalir deras ke arah Serigala bermata putih dan Huo Wu seperti gelombang pasang. Hai. Tahap kesempurnaan agung yang tak dapat binasa. Kultifasimu cukup cepat. Serigala bermata putih itu tertawa aneh. Namun, dengan lambayan tangannya yang lembut, keagungan anak iblis kecil itu runtuh di tempat. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan keagungan anak iblis kecil. Seberapa kuat orang ini? Akankah hari yang begitu membahagiakan berubah menjadi bencana? Sekelompok orang itu semuanya merasa sangat khawatir. Hanya seorang Great Perfection Imprisable Stage yang berani keluar dan membuat keributan. Berapa banyak nyawa yang bisa kau bunuh? Serigala bermata putih tersenyum dingin. Keagungan penguasa kesempurnaan agung terwujud. Dalam sekejap, semua orang gemetar seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Sangat kuat. Siapa kamu sebenarnya? Tetua Wei berteriak dengan marah. He he. Serigala bermata putih hendak berbicara. Namun, pada saat ini, terowongan ruang waktu lain muncul. Qin Feiyang, Mu Qing, Sangguan Kiyu, Nona Peri, Li Feng, dan Yi Xiao Chuan berjalan keluar satu demi satu. Hem. Melihat situasi di puncak gunung, Sangguan Kiyu, Nona Peri, dan Yi Xiao Chuan terkejut. Qin Feiyang, Mu Qing, dan Li Feng saling menatap tanpa berkata apa-apa. Anak serigala ini mulai membuat masalah lagi. Tuan Muda. Qin Feiyang. Kakak Senior Qin. Itu benar-benar dia. Pada saat yang sama. Melihat Qin Feiyang muncul, Tetua Wei, Wang Daoyuan, bocah iblis kecil, dan murid-murid istana sembilan surga tidak dapat menahan rasa gembira. Kakak Senior Qin sudah kembali. Kalian sudah selesai. Beraninya kau datang ke istana sembilan surga kami untuk membuat masalah. Bahkan jika kau memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk mati. Semua orang menatap serigala bermata putih dengan marah. Serigala bermata putih mengamati kerumunan dan menatap Qin Feiyang. Dia berkata dengan marah, tidak bisakah kau kembali lagi nanti. Betapa membosankannya. Hem. Semua orang terkejut. Orang ini kenal Qin Feiyang. Saudara serigala, kamulah yang membosankan. Tidakkah kamu akan merasa senang jika kamu tidak menggoda orang lain selama sehari. Li Feng menatapnya tanpa berkata apa-apa. Saudara serigala. Mendengar nama itu, Sangguan Kiyu dan Nona Pri langsung menatap serigala bermata putih. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka belum pernah melihat wujud manusia serigala bermata putih, jadi ketika mendengar nama Li Feng, mereka tak dapat tidak memikirkan serigala bermata putih. Fire Dance, kamu seharusnya benar-benar menjaganya. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak tahu karakternya. Bagaimana aku bisa menjaganya? Fire Dance mendesah tak berdaya. Kemudian, dia melotot ke arah serigala bermata putih dan berkata dengan marah, kenapa kau tidak menyingkirkan aura bajinganmu. Baiklah, baiklah. Serigala bermata putih itu mengecilkan lehernya dan menganggup cepat. Ia menarik kembali tekanannya. Pada saat ini, Wang Daoyuan dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka bergegas berlari di depan Qin Fei Yang, membungkuk dan berteriak serempak, bawahanmu dengan hormat menyambut kembalinya Tuan Muda. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, senyum pun tersungging di wajah Qin Fei Yang. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, perasaan mereka masih ada. Maaf telah mengejutkanmu. Bajingan ini tak lain adalah serigala bermata putih yang kau kenal. Di sampingnya ada kekasihnya, Fire Dance. Qin Fei Yang memperkenalkan sambil tersenyum. Apa? Semua orang segera memandang serigala bermata putih. Jangan salahkan aku, kurangnya penglihatanmulah yang membuatmu tidak mengenaliku. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Itu benar-benar kamu. Kau benar-benar membuat kami takut setengah mati. Kami pikir itu adalah musuh kuat yang datang untuk membalas dendam. Tidak mudah bagi kita untuk bersama. Bisakah kamu tidak membuat lelucon seperti itu? Juga. Bagaimana kamu berubah menjadi manusia? Bukankah dulu kamu sangat meremehkan hal ini? Wang Daoyuan dan yang lainnya segera mengelilingi orang yang tidak tahu terima kasih itu dan mulai berbicara pada saat yang sama. Beberapa mengeluh sementara yang lain penasaran. Dasar bajingan. Melihat serigala bermata putih, Patua Wei tidak dapat menahan tawa dan omelannya. Ia begitu takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Anak iblis kecil dan yang lainnya saling berpandangan, terkejut. Ternyata itu anak serigala. Kekuatan ini terlalu mengerikan, bukan? Apakah kamu tidak menyebalkan? Bercelote seperti segerombolan anak ayam. Melihat Wang Daoyuan dan yang lainnya, serigala bermata putih berkata dengan wajah gelap. Kau benar-benar tidak berperasaan. Kami hanya senang melihatmu. Wang Daoyuan mengerutkan bibirnya dan menatap Huo Hu. Dia terkekeh dan berkata, Kakak serigala, apakah ini benar-benar kakak ipar? Bagaimana ini bisa palsu? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Halo, kakak ipar. Langsung. Sekelompok orang menyambut Huo Hu. Huo Hu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan rasa ingin tertawa. Kita bisa membayangkan sekelompok pria setengah baya dan pria tua memanggil seorang wanita muda dengan sebutan kakak ipar. Betapa lucunya itu. Kakak serigala, tidak bisakah kau tidak membuat lelucon seperti itu lain kali? Saya pun terkejut. Sangguan Kiyu menatap serigala bermata putih dengan tidak senang. Sangat pemalu. Mengapa Anda masih menjadi kepala Master Pavilion? Ambillah kesempatan untuk turun tahta. Serigala bermata putih membencinya. Saya. Anda. Sangguan Kiyu gemetar karena marah. Menyalahkan dia karena pemalu. Tidakkah kau tahu seberapa kuat dirimu? Siapapun akan takut. Siapa anak ini? Apakah dia anak yatim piatu lain yang kau pungut dari suatu tempat? Serigala bermata putih berjalan ke arah Kinfei Yang dan menatap Yi Xiaochuan dengan curiga. Yatim piatu. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut. Dia mengutuk Huo Yi dan Sangguan Fenglan. Paman Serigala, mengapa kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Ayah dan ibuku masih hidup dan sehat. Yi Xiaochuan juga terdiam. Paman. Serigala bermata putih sedikit tertegun. Yi Xiaochuan memutar matanya dan mengabaikan orang yang tidak tahu terima kasih itu. Dia segera berlari ke depan fire dance dan berkata sambil tersenyum, Halo, Bibi. Bibi benar-benar cantik. Agar Paman Serigala bisa menikahimu, dia pasti telah mengumpulkan karma baik di kehidupan sebelumnya. Dia juga agak pintar, sekilas dia bisa tahu bahwa Huo Wu adalah orang yang bertanggung jawab. Huo Wu menatap si kecil ini dengan kaget dan tidak bisa menahan tawa. Siapa anak bajingan ini? Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Mengapa dia begitu menyebalkan? 4.365. Dia, kau akan tahu nanti. Qin Fei yang terkekeh. Masih membuatku penasaran. Serigala bermata putih tertegun, dan dia menjadi semakin berharap. Jika dia mengenal Qin Fei yang dengan baik, dia tidak akan seperti ini jika dia orang biasa. Lelaki tua bersandal jerami dan yang lainnya berjalan mendekat dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Sudah bertahun-tahun, dan kau masih sangat tampan. Kamu semakin muda. Sepertinya kamu hidup dengan baik di dunia kuno. Qin Fei yang terkekeh. Apakah kamu serius? Wanita mempesona itu sama sekali tidak peduli dengan situasi itu. Dia menghampiri Qin Fei yang dan memeluk lengannya. Ekspresi Qin Fei yang tidak berubah sama sekali. Dia sudah terbiasa dengan gaya wanita ini. Dia menggoda, terbuka, dan berani. Tentu saja aku serius. Qin Fei yang terkekeh dan menatap pria parubaya berpakaian emas itu. Tapi apakah kamu tidak takut suamimu akan cemburu jika kamu memeluk pria lain seperti ini? Apakah kamu akan cemburu? Wanita mempesona itu menatap pria parubaya berbaju emas. Asalkan kamu bahagia. Pria parubaya berpakaian emas itu menyeringai dan terus melirik sangguan kiyu, Nona Surgawi, dan Fire Dance. Benar-benar pasangan yang aneh. Nona Celestial tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa mereka menikah kalau mereka begitu genit? Ketika serigala bermata putih itu melihat tatapan pria parubaya berpakaian emas itu tertuju pada Fire Dance, dia berkata dengan ekspresi cemberut, Hei, hei, hei. Sudah cukup. Jangan terus melihat. Hai. Saudara serigala cemburu. Wanita menawan itu kembali memeluk lengan serigala bermata putih dan tersenyum. Jangan cemburu. Dia sedang melihat istrimu, jadi kamu juga bisa melihat istrinya. Kamu tidak hanya bisa melihat, tetapi kamu juga bisa. Sambil berbicara, dia mengusap dada serigala bermata putih dengan jarinya. Itu sangat menggoda. Berhenti bercanda. Mulut serigala bermata putih berkedut, dan dia mendorong wanita itu menjauh. Meskipun dia sudah tahu karakter pasangan itu, dia tetap tidak bisa menerimanya. Dia tidak keberatan. Namun, orang di sebelahnya pasti akan marah nanti. Pada saat itu, bukankah dia harus melayaninya sesuai dengan aturan keluarga? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan ke arah Penatua Wei dan meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda untuk menunggu kami di sini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bukannya kau tidak tahu bahwa lelaki tua ini telah menjaga tempat ini sepanjang tahun. Ini hanya masalah sepele. Penatua Wei melambaikan tangannya dan tersenyum, tampak ramah. Apakah mereka semua ada di sini? Qin Fei yang bertanya. Semua orang yang seharusnya ada di sini sudah ada di sini. Mereka yang tidak seharusnya datang, malah datang. Wang Daoyuan menyela. Orang yang seharusnya tidak datang itu tentu saja adalah anak iblis kecil. Qin Fei yang menoleh ke arah Wang Daoyuan, lalu ke Little Demon Child. Ia tersenyum dan berkata, semua sudah berlalu. Jangan bahas itu lagi. Ayo kita naik, Little Demon Child, kau bisa ikut dengan kami. Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekat. Yang lainnya bergegas mengikutinya. Anak iblis kecil berada dalam situasi yang sangat canggung. Dia tidak bisa pergi atau tinggal. Pada akhirnya, dibawa bujukan lelaki tua bersandal jerami dan yang lainnya, dia akhirnya melangkah ke tangga batu. Kakak Senior Qin. Begitu banyak pukulan hebat yang ditujukan padanya. Sungguh mengagumkan. Dan penampilannya sama persis dengan patung Istana Empyrean kita. Kakak Senior, bisakah kau menceritakan padaku tentang perbuatan masa lalu Kakak Senior Qin dan yang lainnya? Beberapa murid muda penuh dengan rasa ingin tahu. Perbuatan legendaris mereka tidak dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari atau setengah bulan. Anda hanya perlu mengingat satu hal. Istana Empyrean kita dapat memiliki status seperti sekarang dan kedamaian dunia kuno kita adalah karena mereka. Mereka adalah penjaga dunia kuno kita. Petik 2 Petik 2 Istana Empyrean Di depan gerbang, dua patung berdiri megah. Kedua patung ini adalah Qin Fei Yang dan orang gila. Mengapa sosokku tidak ada di sini? Apakah kamu meremehkanku? Serigala bermata putih tidak puas. Wei tua terkekeh. Jangan salahkan kami. Lagi pula, kau tidak memberikan kontribusi besar bagi dunia kuno kami saat itu. Aku tidak menyangka orang-orang Istana Empyrean memperlakukanku dengan sangat berbeda. Sungguh menyedihkan. Serigala bermata putih menggeleng dan mendesah. Kembali ke dunia kuno, dia tidak melakukan apa-apa karena dia telah berkultivasi dalam pengasingan di dunia kura-kura hitam. Masih belum terlambat untuk pergi. Mu Qing menatapnya dengan nada mengejek. Meninggalkan. Kau terlalu banyak berpikir. Apakah kau pikir aku orang yang tidak bisa menerima pukulan? Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Dia menarik tarian api dan melangkah ke Istana Empyrean terlebih dahulu. Suatu pemandangan yang familiar segera memasuki garis pandang mereka. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Istana Empyrean tidak banyak berubah. Ada lebih banyak murid di dalam. Semua orang berkumpul di langit di atas gunung dan sungai. Dapat digambarkan sebagai lautan manusia, memandang Qin Feiyang dan yang lainnya dari jauh. Itu benar-benar Qin Feiyang. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Tidak mudah untuk bertemu dengan seseorang yang sudah lama Anda kagumi. Cepatlah dan sapa dia. Sebuah suara yang familiar terdengar. Qin Feiyang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berdiri di depan kerumunan. Dia mengenakan setelan ketat dan tampak gagah berani. Wang Yun. Qin Feiyang terkekeh. Hah? Kamu masih ingat aku? Wang Yun menatap Qin Feiyang dengan heran. Tentu saja aku ingat. Qin Feiyang mengangguk. Wang Yun tiba-tiba merasa terbebani oleh bantuan tersebut. Saat itu di Istana Langit, dia hanyalah seorang tokoh kecil. Kemudian, karena Qin Feiyang, dia tetap berada di sisi sangguan Fenglan. Itulah sebabnya dia memiliki status dan prestasi seperti sekarang. Dengan kata lain. Segala yang dimilikinya sekarang diberikan kepadanya oleh Qin Feiyang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apa kabar? Apakah kamu masih jomblo? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Ketika Wang Yun mendengar ini, pipinya tiba-tiba memerah. Mengapa dia mengajukan pertanyaan yang canggung saat mereka bertemu? Haha. Qin Feiyang tertawa terbahak-bahak. Wang Yun tidak berdaya. Dia melihat murid-murid di belakangnya dan berkata, apakah mereka semua kayu? Para murid saling memandang dan berteriak serempak, salam, kakak senior Kin. Selamat datang kembali, kakak senior Kin. Qin Feiyang terkejut, menatap Wang Yun tanpa daya, dan berkata, tidak perlu membuat upacara penyambutan yang begitu besar. Orang biasa pasti tidak membutuhkannya, tapi kamu bukan orang biasa. Wang Yun tersenyum licik. Qin Feiyang tertawa terbahak-bahak, menatap murid-murid di depannya, dan berkata, terima kasih atas kasih sayang semua orang. Kalian tidak perlu bersikap begitu pendiam, aku akan selalu menjadi murid istana langit, dan akan selalu menjadi kakak laki-lakimu. Semua orang memandang wajah tulus Qin Feiyang dan sedikit terkejut. Bukankah tersebar rumor bahwa kakak senior Kin ini sangat ganas? Mengapa dia terlihat begitu ramah sekarang? Aku tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat, jadi aku akan memberimu formasi waktu. Aku harap kamu dapat berkultifasi dengan baik dan bekerja keras untuk menjadi pilar masa depan alam kuno. Qin Feiyang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, formasi waktu 5.000 tahun per hari muncul dan menyatu dengan tanah di bawahnya. Wei Tua, Istana Empireanmu diberkati. Ini adalah formasi waktu 5.000 tahun per hari. Wang Daoyuan terkekeh. Apa? Pembentukan waktu 5.000 tahun per hari. Mata Wei Tua bergetar. Ketika para murid dan petinggi mendengar ini, mereka menatap Qin Feiyang dengan tak percaya. Bahkan orang-orang di prefektur ilahi belum pernah mendengar tentang formasi waktu seperti itu, apalagi orang-orang di Istana Langit. Ini adalah hal yang mengejutkan. Wang Yun tersadar dan berteriak, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada kakak senior Qin? Terima kasih, kakak senior Qin, kami pasti akan bekerja keras. Semua murid bersorak kegirangan. Ini adalah hadiah ucapan selamat terbaik untuk mereka. Dengan formasi waktu ini, kecepatan kultifasi mereka akan meningkat secara eksponensial. Bahkan penatua Wei mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan menatap Wei Tua sambil tersenyum, saya juga datang dari Istana Langit. Sekarang setelah saya kembali, saya harus melakukan sesuatu untuk Istana Langit. Itu langkah. Wei Tua mendesah. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu cara membalas kebaikan. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika Istana Langit pernah berbuat baik kepada Qin Feiyang, Qin Feiyang telah membalas budinya saat ia berada di dunia kuno. Meski begitu, Qin Feiyang masih ingat tempat ini. Bisa bertemu dengan anak ini, bukan saja berkat dari dunia kuno, tetapi juga berkat dari Istana Empiriannya. Baiklah. Semuanya, bubar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Penatua Wei melambaikan tangannya dan tersenyum pada murid-murid di sekitarnya, lalu memimpin Qin Feiyang dan yang lainnya terbang ke gunung belakang Istana Empirian. Gunung belakang. Pegunungan hijau dan air jernih, pemandangannya menyenangkan. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk di tepi danau. Mereka mengobrol dan tertawa riang. Orang-orang yang memimpin tentu saja adalah empat penjaga dan Yezong. Diikuti oleh Soverein Beast dan Supreme Cloud. Frenzy dan Zuo Xiaosian duduk di sebelah Tetua Agung. Tetua Agung memandang menantu perempuan yang berperilaku baik ini, dan wajah tuanya akan berseri-seri dengan senyuman. Zuo Xiaosian masih sedikit tidak nyaman karena tiba-tiba dimanja oleh lelaki tua ini. Senyum di wajah Huo Yi dan sangguan Feng Lan tidak pernah hilang. Sebaliknya, Huo Yi lebih menantikannya. Karena bagi Qin Fei Yang, dia selalu menganggapnya sebagai saudara. Yezong menatap ke arah gunung yang berisik di luar sana dan tersenyum, ada gerakan besar di luar sana. Seharusnya makhluk-makhluk kecil ini yang datang. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Supreme Cloud terkekeh. Segera. Sosok-sosok muncul satu demi satu di hadapan setiap orang. Kecuali Yezong, Frenzy, Lin Yi, dan keempat penjaga semuanya bangkit dan menatap sekelompok orang yang datang dari kehampaan di kejauhan. Paman kedua, mereka semua ada di sana. Yi Xiao Chuan menunjuk ke arah kerumunan di bawah dan berkata. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap wajah-wajah yang dikenalnya itu. Senyum segera muncul di wajahnya. Langsung. Dia mendarat tepat di tepi danau. Huo Yi segera melangkah maju, memeluk Qin Fei Yang, dan berseru, kakak, setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya bersedia kembali. Qin Fei Yang terkejut dan tersenyum pahit, jangan terlalu lembek, oke. Orang yang tidak tahu akan mengira kita mempunyai hubungan yang istimewa. Hubungan istimewa. Bah. Jangan membuatku jijik. Saya pria yang serius, dan saya juga menyukai wanita. Huo Yi melepaskan Qin Fei Yang dan memarahi. Serigala bermata putih melirik sangguan Feng Lan di sebelahnya dan bercanda, wanita mana yang kamu suka. Tentu saja, aku suka. Huo Yi hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasakan tatapan membunuh. Dia segera terbatuk, memeluk sangguan Feng Lan, dan berkata, Tentu saja, aku suka lanerku. Betapa kuatnya keinginan untuk bertahan hidup. Orang tua. Sangguan Feng Lan tersipu. Baru kemudian Huo Yi bereaksi. Dia menatap serigala bermata putih dan mengerutkan kening, Tidak, siapa kamu? Aku saudaramu. Serigala bermata putih memutar matanya. Abang saya. Huo Yi terkejut. Yezong, keempat penjaga, tetua agung, awan tertinggi, dan yang lainnya juga memandang serigala bermata putih dengan curiga. Orang ini memang tidak dikenal. 4.366. Serigala bermata putih. Kata si orang gila samar-samar dari samping. Ah. Serigala bermata putih. Semua orang menatap matman dengan kaget. Si gila mengerutkan bibirnya dan berkata, Selain dia, siapa lagi yang akan menggali lubang untuk Huo Yi? Apa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana ini bisa menggali lubang? Aku hanya bertanya kebenaran. Wanita mana yang dia suka? Lagi pula, dulu dia punya banyak wanita. Serigala bermata putih menatap orang gila dengan ketidakpuasan. Berhenti, berhenti. Huo Yi mendengarkan kata-kata ini dan merasa ada sesuatu yang salah. Dulu dia punya banyak wanita. Banyak. Dia bahkan tidak tahu. Bajingan ini masih menggali lubang untuknya. Semua orang tertawa. Itu memang gaya anak serigala ini. Dia akan menggali lubang untuk orang lain setiap kali dia tidak setuju. Yesue R tersenyum dan berkata, Kamu cukup tampan seperti ini. Aduh. Serigala bermata putih segera tersenyum dan menatap Yesue R. Kamu punya selera terbaik di sini. Bagaimana? Apakah kamu punya pacar? Maukah kau kukenalkan satu di antaranya? Mulut Yesue berkedut. Dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak berbicara dengan pria ini. Tidak ada sepatah katapun yang menyenangkan untuk didengar. Jangan bilang kamu masih jomblo. Itu sedikit mengejutkan. Gadis kecil, jangan terlalu berambisi. Lagi pula, lelaki sepertiku yang tampan dan penyanyang sudah punah di dunia ini. Serigala bermata putih menyentuh dagunya dan terkekeh. Dia tidak tahu bagaimana cara menulis kata, berkulit tebal. Ya Tuhan, siapa yang akan menyelamatkanku? Yesue R menatap langit tanpa berkata apa-apa. Haha. Semua orang tertawa. Suasana yang akrab ini sungguh membangkitkan rasa nostalgia. Selama White Eye Wolf masih ada, tempat ini tidak akan pernah membosankan. Oke. Duduk dan bicara. Teriak sangguan Fenglan. Serigala bermata putih berkata, apakah kamu sudah menyiapkan anggur dan hidangan lesat? Kalau tidak, aku akan segera pergi. Pergilah, tidak ada seorang pun yang mengikatmu. Wajah sangguan Fenglan menjadi gelap. Kau ingin aku pergi? Aku tidak akan pergi. Yi kecil, kemarilah, kemarilah, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Serigala bermata putih melambai ke arah Huo Yi. Hadiah apa? Huo Yi curiga. Semua orang menatap Serigala bermata putih dengan bingung. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan setumpuk besar toples anggur muncul. Mungkin jumlahnya ribuan. Meskipun tertutup rapat, orang masih bisa mencium aroma anggur yang memabukkan. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan berkata, ini semua adalah minuman yang luar biasa. Bagaimana, bro? Kamu bukan teman yang baik ya? Anggur yang nikmat. Mata Huo Yi berbinar dan dia tertawa, kakak Serigala, kamu benar-benar kakak laki-lakiku. Wajah sangguan Fenglan menjadi gelap ketika dia melihat pemandangan ini. Apa yang paling dibencinya adalah Huo Yi minum. Karena itu, setelah memberinya pelajaran berkali-kali, Huo Yi juga menahan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Serigala bermata putih akan mengeluarkan begitu banyak anggur, dan semuanya adalah minuman yang sangat nikmat. Bukankah dia sengaja ingin membuatnya marah? Tunggu. Masih ada bocah nakal itu. Tiba-tiba, ekspresi sangguan Fenglan berubah dan dia segera menatap Yi Xiao Chuan. Tentu saja. Ketika Yi Xiao Chuan melihat anggur dewa, dia langsung tidak dapat mengendalikan diri dan bergegas ke sisi Huo Yi. Bocah, apa yang kau lakukan? Huo Yi tertegun dan langsung melotot ke arah Yi Xiao Chuan. Ayah, kita akan berbagi berkat dan kemalangan. Yi Xiao Chuan memamerkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil toples anggur. Wajah Huo Yi menjadi gelap dan dia menamparnya dengan keras. Yi Xiao Chuan sangat kesakitan sehingga dia dengan cepat menarik kembali cakarnya. Kemudian, dia menatap ayahnya yang tidak berperasaan dengan ekspresi sedih. Bocah, anggur apa yang kamu minum? Huo Yi melotot padanya, lalu mengambil semua anggur suci itu. Ayah! Serigala bermata putih menatap Huo Yi dan Yi Xiao Chuan dengan heran. Sekarang Yi Xiao Chuan dan Huo Yi berdiri bersama, mereka terlihat sangat mirip. Itu benar. Si kecil ini adalah anak dari Huo Yi dan sangguan Fenglan. Namanya Yi Xiao Chuan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seperti ayah, seperti anak. Ucapan ini sama sekali tidak salah. Berengsek! Anakmu sudah sebesar ini. Serigala bermata putih menatap Huo Yi dan sangguan Fenglan dengan heran. Itu bukan urusanmu. Sangguan Fenglan mendengus dingin. Bagaimana? Kaka, aku hebat. Huo Yi mengikuti serigala bermata putih dan melingkarkan lengannya di bahunya. Luar biasa! Serigala bermata putih menganggup dan menatap sangguan Fenglan yang tidak puas. Matanya sedikit menoleh dan berkata kepada Yi Xiao Chuan, Nak, kemarilah. Paman Serigala, apa yang bisa saya bantu? Yi Xiao Chuan buru-buru berlari di depan serigala bermata putih, wajahnya penuh sanjungan. Paman, aku sangat menyukaimu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Melihat serigala bermata putih seperti ini, sangguan Fenglan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Segera setelah. Kegelisahannya terjadi. Serigala bermata putih melambaikan tangannya lagi dan setumpuk besar anggur suci muncul. Dia berkata dengan sangat heroik, Ini hadiah Paman untukmu. Biar ku beritahu, pria harus makan daging dan minum anggur. Jangan belajar dari Paman Kin. Itu sama sekali tidak menarik, mengerti. Ya, ya, ya. Terima kasih, Paman Serigala. Yi Xiao Chuan menganggup berulang kali, wajahnya penuh kegembiraan. Tetapi pada saat ini, entah itu Yi Xiao Chuan, Serigala bermata putih, atau Huo Yi, mereka semua merasakan aura pembunuh yang tak terlihat melonjak. Huo Yi mendesak, Nak, cepatlah simpan. Tunggu ibumu marah, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan toples. Yi Xiao Chuan menggigil dan buru-buru memasukkan anggur suci ke dalam cincin semestanya. Kemudian dia menoleh untuk melihat sangguan Feng Lan dan tersenyum malu, Bu, ada begitu banyak tetua di sini. Berikan sedikit muka pada putramu. Melihat Yi Xiao Chuan yang polos, terzalimi, dan mengjilat, sangguan Feng Lan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ye Zhong dan yang lainnya juga tidak bisa menahan tawa. Pasangan ayah dan anak ini juga sepasang orang aneh. Sudah lama aku tidak sebahagia ini. Ye Zhong tertawa. Sembari bicara, dia melirik ke arah anak iblis kecil namun tidak banyak bicara. Karena Qin Fei yang membawa anak iblis kecil ke sini, itu artinya Qin Fei yang tidak meneruskan masalah itu. Karena Qin Fei yang tidak menyelidiki masalah itu, tentu saja dia juga tidak punya hal apapun untuk diselidiki. Iya. Bukan hanya karena aku sudah lama tidak merasa bahagia. Sudah lama juga sejak semua orang berkumpul seperti ini. Supreme Cloud dan Supreme Beast mengangguk. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Sungguh sulit untuk berkumpul. Wang Daoyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, Saudara Serigala, Frenzy, apa dasar kultivasi kalian sekarang? Mendengar pertanyaan ini, yang lain juga memandang Qin Fei yang dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Basis kultivasi kita. Aku takut aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Kalau begitu cepatlah dan buat kami takut setengah mati. Li Changhe dan yang lainnya mencemoh. Kalau begitu, duduklah dengan tenang. Basis kultivasi kita saat ini telah mencapai puncak dunia ini. Kerajaan berdaulat penuh. Kata Serigala bermata putih. Kerajaan berdaulat penuh. Sangat cepat. Tunggu sebentar, apakah alam berdaulat sempurna adalah puncak dari kultivasi? Tampaknya alam berdaulat berada di atas alam abadi. Semua orang terkejut. Iya. Serigala bermata putih mengangguk. Kin Yi mengerutkan bibirnya dan berkata, jika memang begitu, itu tidak terlalu bagus. Sekarang, banyak orang di dunia kuno telah melangkah ke alam abadi. Wah, sombong sekali kamu. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Serigala bermata putih melirik Kin Yi. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kin Yi sedikit bingung. Memang, kamu salah. Ada alam berdaulat lengkap yang kuat dan lemah. Memahami hukum kelima yang mendalam dari enam hukum dapat melangkah ke alam kedaulatan yang sempurna. Namun di atas kelima yang terdalam, ada yang maha mendalam dan yang maha mendalam utama. Supreme Profound dan Ultimate Profound jauh lebih sulit daripada level kelima. Bahkan di alam awan langit, jumlah orang yang dapat memahami Ultimate Profound dapat dihitung dengan satu tangan. Kin Fei yang tersenyum tipis. Ada begitu banyak hukum yang mendalam. Semua orang terkejut. Itu di luar imajinasi mereka. Lalu, kakak, apakah kau sudah memahami Ultimate Profound? Kin Yun memandang Kin Fei yang. Ya. Kin Fei yang menganggup dan tersenyum. Ya. Kin Yun tertegun dan buru-buru bertanya, berapa banyak? Cukup banyak. Hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum kehancuran, hukum sebab akibat, hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum kehidupan dan kematian. Kin Fei yang tersenyum. Apa? Begitu banyak? Itu sebenarnya hukum yang terkuat. Semua orang tercengang. Tunggu. Apa hukum hidup dan mati yang Anda sebutkan? Huo Yi menatap Kin Fei yang dengan bingung. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, hukum hidup dan mati adalah eksistensi yang melampaui hukum terkuat. Tingkat kedalaman yang sama dapat menghancurkan hukum terkuat. Berengsek. Huo Yi tercengang. Hukum hidup dan mati sangat sulit untuk dipahami. Di dunia saat ini, sejauh yang kita ketahui, hanya ada Kin Fei yang, iblis dalam, dan jugernaut lainnya. Kata Mu King. Setan batin. Raksasa. Semua orang tercengang. Jiwa Kin Li bergetar saat dia bertanya, Kakak, iblis hati ini, apakah yang kamu maksud adalah iblis hatimu? Dalam. Kin Fei yang mengangguk. Tapi bukankah ayah mengatakan bahwa dia sudah meninggal? Ada juga Bik Kasin. Kin Li dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mati. Kin Fei yang tersenyum sedikit. Tidak mati. Semua orang tidak percaya. Ceritanya panjang. Saya kembali kali ini terutama untuk bertemu kalian semua. Saya tidak bermaksud membicarakan hal lain. Kin Fei yang tersenyum dan berkata. Semua orang saling memandang. Apakah ada hal lain yang sulit dikatakan? Baiklah. Kita akhiri topik ini di sini. Mengenai kekuatan kita, ketika kalian semua memahami ultimate profound di masa depan, kalian secara alami akan mengetahuinya. Kin Fei yang tersenyum dan melirik teman-temannya, para tetua, dan mantan bawahannya di depannya. Kali ini, selain kembali untuk menemui semua orang, aku juga bermaksud untuk mengirimkan sedikit keberuntungan ke dunia kuno. Kami semua telah melihat keberuntungan yang kau kirimkan. Dengan susunan waktu ini, dunia kuno kita pasti akan menghasilkan banyak bakat di masa depan. Orang tua jorok itu terkekeh. Tiga penjaga lainnya juga menunjukkan ekspresi senang. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak melupakan dunia kuno. Tidak. Keberuntungan macam apa yang bisa dianggap sebagai rangkaian waktu? Kin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Hah. Keempat penjaga itu tercengang. Susunan waktu 5 ribu tahun sehari bukanlah sebuah keberuntungan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kalian semua belum pernah melihat dunia. Hanya sebuah susunan waktu 5 ribu tahun sehari, selama kalian memahami ultimate profound, kalian akan memiliki kemampuan untuk membukanya. Serigala bermata putih membenci mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Hukum waktu yang paling mendalam, bagi orang-orang seperti mereka, hanyalah eksistensi yang tak tersentuh. Pertama, saya akan membantu kalian semua membuka pintu potensi. Meskipun kalian semua telah membuka pintu potensi sebelumnya, tidak semua dari kalian telah membukanya. Yang satu lagi. Di tanganku, masih ada banyak warisan ultimate profound dan ultimate profound. Kin Fei yang tersenyum sedikit. Meskipun dia hanya memiliki 3 ribu warisan kedalaman tertinggi yang tersisa, dia masih memiliki banyak warisan kedalaman tertinggi biasa dan warisan kedalaman tertinggi. Sangat mendalam. Warisan mendalam tertinggi. Apa itu? Wajah semua orang penuh dengan kecurigaan. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. 4.367 Lambang hukum. Dengan kata lain, ia adalah pendahulu hukum. Kita dapat mengandalkan intisari hukum untuk memahami hukum dengan cepat. Warisan misteri Pamungkas lebih mudah dipahami. Selama Anda mengintegrasikan warisan, Anda dapat dengan cepat menguasai misteri Pamungkas dan menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Kin Fei yang menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Semua orang saling memandang. Ada warisan seperti itu di dunia. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kami baru mempelajari hal-hal ini secara perlahan ketika kami tiba di alam awan langit. Wajar jika kamu tidak tahu. Kin Fei yang tersenyum sedikit. Dengan lambayan tangannya, sebuah cincin interspasial muncul dan dia menyerahkannya kepada Yezong. Apa itu? Yezong sedikit curiga. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, ini adalah intisari dari hukum dan warisan misteri Pamungkas yang telah aku persiapkan sejak lama. Yezong terkejut seketika, ia buru-buru mengembalikan cincin kosmos kepada Kin Fei yang dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, lebih baik kalian simpan saja benda-benda ini untuk diri kalian sendiri. Bagaimanapun, kalian sedang berpetualang dan harus menghadapi banyak musuh kuat yang tidak diketahui. Itu benar. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberikannya kepada kami. Lebih baik simpan saja untuk memperkuat kekuatanmu sendiri. Cloud Sovereign dan Bis Sovereign juga berbicara satu demi satu. Meskipun mereka memang menginginkan hal-hal ini, tidak mudah bagi Kin Fei yang dan yang lainnya untuk berkeliaran keluar. Dulu mereka sangat egois. Tak peduli kebaikan apapun yang mereka miliki, hal pertama yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Tetapi sekarang mereka telah banyak berubah dan dapat mempertimbangkan orang lain. Memang, sekarang alam kuno sudah damai, kita tidak membutuhkan hal-hal ini. Kita bisa memahaminya sendiri secara perlahan. Keempat penjaga itu berkata satu demi satu. Dunia ini damai. Kin Fei yang bergumam. Frenzy, White Eye Wolf, Zuo Xiao Xian, Fire Dance, Li Feng, dan Mu Qing juga menundukkan kepala. Ada sedikit kesedihan di antara alis mereka. Ada apa? Apakah kami salah? Keempat penjaga itu memandang mereka dengan curiga. Ya, tentu saja. Kerajaan kuno memang damai sekarang. Kin Fei yang tersenyum, namun kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan menghela nafas, namun demi kedamaian alam kuno, alam awan langit juga telah berkorban banyak. Apa hubungan kedamaian alam kuno dengan alam awan langit? Seseorang merasa bingung. Kedua tempat ini tampaknya tidak ada hubungannya sama sekali. Tentu saja ada hubungannya. Dulu, jika bukan karena raja iblis darah dari alam awan langit yang memimpin seluruh klan iblis darah ke neraka raja dunia bawah, bukan hanya alam kuno, tetapi bahkan kin besar dan benua yang terlupakan akan hancur. Karena itu, tidak peduli apakah itu alam kuno saat ini, kin besar, atau benua yang terlupakan, mereka semua harus mampu melindungi diri mereka sendiri. Lebih baik aman daripada menyesal. Kin Fei yang tersenyum. Yezong dan yang lainnya saling memandang. Klan Blood Demon sebenarnya bukan penduduk asli neraka raja nether. Mereka awalnya berasal dari alam awan langit dan merupakan salah satu klan terkuat di alam awan langit. Suatu ketika, ada musuh kuat yang ingin menyerang alam bawah. Blood Demon pergi ke neraka untuk menghentikan mereka. Setan darah yang kau lihat di neraka raja dunia bawah adalah keturunan setan darah ini. Namun kini, mereka telah kembali ke alam awan langit. Neraka juga sangat berbeda dari sebelumnya. Kin Fei yang tersenyum tipis. Jadi begitulah adanya. Yezong menganggup menyadari hal itu. Karena iblis darah telah kembali ke alam awan langit, dan kamu adalah orang terkuat di alam awan langit. Apa yang perlu kami khawatirkan? Iya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengapa kamu memberikan warisan itu kepada kami? Tunggu. Mungkinkah kita akan menghadapi bahaya selanjutnya? Orang-orang di sini tidak bodoh. Setelah berpikir sejenak, mereka menyadari bahaya di baliknya. Kin Fei yang tersenyum getir. Mereka tidak mudah dibodohi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu banyak berpikir. Kami akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu mendengarkan rencana kami. Lagi pula, kami tidak akan menyakitimu, kan? Setelah mengatakan itu, Kin Fei yang menyerahkan cincin interspasial kepada Yezong. Yezong menatap Kin Fei yang dalam-dalam dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kami akan mendengarkan pengaturannya. Siapa yang menyuruhmu lebih kuat dari kami sekarang? Kin Fei yang tertawa tanpa sadar. Yezong dengan penasaran mengeluarkan warisan makna mendalam yang utama. Ini adalah warisan hukum pedang. Kipedang dan ketajaman yang terkandung dalam warisan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Segera setelah. Dia memiliki warisan lain berupa makna paling mendalam dari hukum kematian. Langsung. Aura kematian yang mengerikan menyelimuti segala arah. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah terjebak di neraka Asura, tenggelam dalam aura kematian. Anak iblis kecil, apa kabar? Aku benar, dia pasti membawa keberuntungan kali ini. Lelaki tua bersandal jerami itu menatap kedua warisan itu dan mengirimkan suaranya kepada anak iblis kecil. Anak iblis kecil mengepalkan tangannya, matanya penuh nafsu. Ada 50 ribu miniatur hukum. Ada pula 100 ribu warisan makna mendalam utama dari hukum biasa. Total ada seribu warisan makna mendalam tertinggi dari hukum tertinggi. Seribu, itu enam ribu. Kinfei yang tertawa. Begitu banyak. Semua orang sangat terkejut sekali lagi. Mereka awalnya mengira hanya akan ada beberapa lusin saja. Bagaimanapun, ini adalah warisan makna mendalam tertinggi. Mereka tidak pernah menyangka akan ada lebih dari 100 ribu warisan makna mendalam tertinggi dari hukum biasa dan hukum tertinggi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kin Sian bertanya dengan bingung, Kakak, mengapa pewarisan makna mendalam utama dari hukum tertinggi harus dihitung dalam bentuk porsi? Ini melibatkan kehendak dao surgawi. Kinfei yang menoleh untuk melihat serigala bermata putih. Kehendak dao surgawi. Semua orang saling berpandangan dan menatap serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih itu menyeringai dan melambaikan tangannya. Enam makna mendalam utama dari hukum tertinggi langsung muncul di langit. Berengsek. Hukum kehancuran, hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum kehidupan, hukum kematian, hukum sebab akibat. Saudara serigala, apakah kamu juga memahami begitu banyak makna mendalam dari hukum tertinggi? Wang Daoyuan dan yang lainnya menatap serigala bermata putih dengan kaget. Tenang, tenang. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Dia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ini adalah makna mendalam tertinggi yang biasa. Namun, jika kehendak dao surgawi diaktifkan, ke-6 makna mendalam tertinggi ini akan menjadi lebih kuat. Kinfei yang mengangguk pada serigala bermata putih. Pikiran serigala bermata putih bergerak dan kehendak dao surgawi diaktifkan. Aura dari 6 makna mendalam tertinggi meningkat dengan gila-gilaan. Seluruh istana sembilan surga bergetar, mengejutkan banyak orang. Tidak. Bukan hanya istana sembilan langit, seluruh wilayah utara pun berguncang. Seolah-olah kiamat telah tiba. Ini. Yezong dan yang lainnya tercengang. Dunia kuno ini sangat lemah. Bahkan tidak dapat menahan sedikit aura ini. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya. Dengan lambayan tangannya, 6 makna mendalam yang paling dalam pun sirna. Jika ini terus berlanjut, istana sembilan langit pasti runtuh. Wilayah utara juga akan tertimpa bencana. Yezong dan yang lainnya kembali sadar dan menyadari bahwa mereka sudah basah oleh keringat dingin. 6 makna mendalam utama serigala bermata putih dan kehendak dao surgawi belum sepenuhnya meletus. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, dengan kekuatannya sendiri, dia dapat langsung menghancurkan seluruh alam kuno. Kinfei yang tersenyum tipis. Belum meletus sepenuhnya. Semua orang saling berpandangan dengan keterkejutan dalam hati mereka. Seberapa mengerikankah makna mendalam dan kehendak dao surgawi? Makna mendalam yang hakiki dengan dan tanpa kehendak dao surgawi termasuk dalam dua tingkatan yang sepenuhnya berbeda. Dan untuk memahami kehendak dao surgawi, syarat yang diperlukan adalah memahami enam makna mendalam yang utama. Pada titik ini, Kinfei yang menoleh untuk melihat Kinli dan berkata sambil tersenyum, oleh karena itu, kami biasanya menggabungkan enam kedalaman utama dari hukum utama yang berbeda menjadi satu. Kinli merenung sejenak dan berkata, Maksudmu, selama kita mengintegrasikan warisan ini, kita bisa memahami kehendak dao surgawi? Ya, Kinfei yang menganggup dan kemudian berkata, Tentu saja, ada juga keinginan ganda dari dao surgawi di dunia ini. Namun, untuk memahami keinginan ganda dari dao surgawi sangatlah sulit. Seseorang perlu memahami makna hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Dan keinginan ganda dari dao surgawi. Semua orang terkejut. Kinli mengedipkan matanya yang besar dan menatap Kinfei yang, lalu bertanya, Jadi, kakak, kamu sudah menguasai dua keinginan dari dao surgawi. Ya. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Kakak, seberapa kuat dirimu? Bisakah Anda memperlihatkan kepada kami? Kinfei yang menatap lurus ke arah Kinfei yang. Tidak. Makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, ditambah dengan dua keinginan dao surgawi, sekalipun aku menekan oraku hingga ke titik terendah, aku tetap bisa menghancurkan istana sembilan surga. Kinfei yang tersenyum. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Kekuatan Big Brother sudah mencapai alam mana. Kinfei yang menatap saudara-saudarinya dan tersenyum, Meskipun kakak senior dan aku, serigala bermata putih, memang cukup kuat sekarang, masih ada makhluk yang lebih kuat dari kami. Jadi, kalian tidak perlu memperlakukan kami sebagai tujuan kalian, dan kalian tidak boleh sombong karena kalian masih memiliki jalan panjang. Lupakan saja, kami akan memilih untuk menyusul kalian terlebih dahulu. Ketujuh orang itu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kalau mereka saja tidak mampu menyamai Big Brother, bagaimana mungkin mereka bisa menyamai mereka yang lebih kuat darinya? Kalian tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kakakmu sedang menghiburmu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menyusul kami? Serigala bermata putih memandang ketujuh orang itu dengan jijik. Saudara Serigala, aku tidak yakin dengan kata-katamu. Apakah kamu belum pernah mendengar pepatah ini? Siswa melampaui gurunya. Kinsian memamerkan giginya. Bagus. Bekerja keras. Saya menunggu untuk melihatnya. Serigala bermata putih itu terkekeh. Baiklah, cepat atau lambat aku akan menyusul kalian. Kinsian mendengus dingin. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Namun, adalah suatu hal yang baik untuk memiliki kepercayaan diri seperti ini. Bagaimanapun juga, anak muda harus berani berpikir, berani berbuat, dan berani berjuang. Kinsian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Yezong dan berkata, Guru, Anda dapat mewariskan miniatur hukum ini dan warisan makna mendalam tertinggi dari hukum-hukum biasa kepada makhluk-makhluk lain di dunia kuno melalui beberapa saluran. Misalnya, biarlah setiap orang memperoleh barang-barang ini melalui suatu persaingan yang sehat. Tetapi seribu warisan makna mendalam yang paling utama dari hukum-hukum terkuat ini sangatlah penting. Anda harus menjaganya dengan hati-hati dan mendistribusikannya secara pribadi. Qin Fei Yang dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Sebenarnya, hal itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat. Mereka jelas tidak dapat memberikannya kepada orang-orang yang berniat jahat. Saya mengerti. Yezong menarik nafas dalam-dalam dan menatap cincin alam semesta di tangannya yang beratnya 10 ribu pon. Karena ini adalah tanggung jawab yang menyangkut masa depan dunia kuno. 4.368 Yang lain dapat memahami arti tersembunyi dari kata-kata Qin Fei Yang. Wanita tua berjubah hijau itu melirik ke arah anak iblis kecil dan menyampaikan suaranya kepada lelaki tua bersepatu jerami, sepertinya tidak akan mudah bagi anak iblis kecil untuk mendapatkan warisan ini. Dia memintanya. Mengapa dia begitu sombong sepanjang hari? Pria kekar itu berkata dalam hati. Ya. Apakah dia bisa mendapatkan warisan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pokoknya, Yezong pasti tidak akan melupakan kita. Wanita mempesona dan pria parubaya berjubah emas menyampaikan suara mereka. Mereka sangat senang karena selama ini mereka tidak bersekongkol dengan Little Demon Child. Kalau tidak, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Jadi, lebih baik bagi orang ini untuk tidak menonjolkan diri. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Atas warisan makna mendalam yang luar biasa ini, Anda harus berterima kasih kepada satu orang. Siapa? Semua orang curiga. Chen Panjang. Qin Fei Yang tersenyum. Chen Panjang. Bukankah dia putra naga es dan naga terhormat? Semua orang tiba-tiba berdiri. Bagaimana masalah ini bisa ada hubungannya dengan Long Chen? Sudah lama sekali, jangan risaukan masa lalu. Lagi pula, para naga telah dimusnahkan. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi, kamu sudah berdamai dengan mereka? Binatang buas yang terhormat bertanya. Iya. Selama bertahun-tahun, kami telah berjuang berdampingan di alam awan langit, maju dan mundur bersama. Hubungan kami sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan adik perempuan Long Chen, Long Qin, putri naga asli, dan aku seperti saudara kandung. Dan semua warisan makna mendalam yang paling hakiki di tanganku diperoleh dengan bantuan mereka. Qin Fei Yang menjelaskan. Mustahil. Kalian sedekat saudara dengan putri naga ini. Sangguan Kiyu dan nona peri sangat terkejut. Dia sudah banyak berubah. Dia juga telah memberikan banyak kontribusi bagi dunia. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Meski begitu, semua orang masih belum bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Itu karena sepasang kakak beradik ini dulunya adalah musuh bebu yutan mereka. Sebenarnya rekonsiliasi juga merupakan hal yang baik. Lagi pula, perseteruan kita berakhir ketika para naga dihancurkan. Sebaliknya, kita seharusnya bersyukur. Karena semua orang tahu kekuatan naga es. Jika dia ingin membalas dendam pada kita, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Kata Ye Chong. Tuan Tua Ye benar. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Qin Fei Yang dan yang lainnya berhasil menyelesaikan dendam mereka dengan saudara Longchen. Itu bisa dianggap sebagai berkah bagi makhluk hidup di dunia kuno kita. Karena itulah kerajaan purba kita akan benar-benar damai. Keempat penjaga itu berbicara satu demi satu. Baik Qin Fei Yang dan yang lainnya, maupun Longchen dan saudara perempuannya, mereka semua adalah pemuda yang mengagumkan. Karena dendam di antara mereka terlihat jelas oleh semua orang. Fakta bahwa mereka mampu melepaskan dendam yang begitu dalam menunjukkan betapa murah hati mereka. Bagaimana dengan Dragon Sovereign dan Ice Dragon? Supreme Cloud bertanya. Saya belum berbicara dengan mereka secara resmi. Namun, apapun yang terjadi pada mereka pada akhirnya, mereka pasti tidak akan melibatkan dunia kuno. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Yezong ragu sejenak sebelum bertanya, bagaimana keadaannya sekarang? Cukup bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Tampaknya tuannya masih belum bisa melupakan hubungan ini. Karena dia bisa mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Yezong. Baiklah. Yezong menyingkirkan cincin kosmos dan berkata sambil tersenyum, kalian anak muda, urus saja urusan kalian sendiri. Kita hanya akan membicarakan topik-topik berat ini dan lebih banyak membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Ya, ya, ya. Tidak mudah untuk berkumpul. Kita harus minum-minum. Cacing anggur di perut Huo Yi sudah mulai beraksi. Dia menoleh untuk melihat Sangguan Feng Lan dan berkata dengan senyum malu, Lan Er, lebih baik menyiapkan makanan dan minuman yang enak untuk menghibur semua orang. Aku pikir kamu yang ingin minum. Sangguan Feng Lan memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk menyiapkannya. Ah! Huo Yi memandang Sangguan Feng Lan dengan heran. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berakal sehat? Jarang sekali saudara-saudaramu kembali. Lagipula, ada begitu banyak tetua yang hadir. Bukankah aku harus membuat pengaturan terlebih dahulu? Sangguan Feng Lan memutar matanya. Lan, Er milikku memang yang terbaik. Ketika Huo Yi mendengar ini, dia segera maju memeluk Sangguan Feng Lan dan langsung mencium wajahnya. Wajah Sangguan Feng Lan tiba-tiba memerah. Dia berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu di mana kita berada. Saya tidak bisa menahannya. Saya bangga. Kau biarkan aku menikah dengan istri yang begitu pengertian. Huo Yi terkekeh. Ayah, kamu terlalu lembek. Tidak bisakah kamu peduli dengan perasaan kami yang masih di bawah umur? Isyao Chuan melingkarkan lengannya di bahu kinsian dan menatap Huo Yi sambil tersenyum. Enyah. Siapa yang di bawah umur? Wajah kinsian menjadi gelap dan dia menendang Isyao Chuan. Kakak Sian, bukankah kamu sering mengatakan bahwa kamu masih remaja? Isyao Chuan menatapnya dengan sedih. Panggil aku paman. Pembuluh darah kinsian menonjol. Panggil saja aku kakak. Kakak, apa yang bisa kau lakukan? Isyao Chuan menjulurkan lidahnya dan membuat ekspresi wajah, membuat kinsian sangat marah hingga dia tidak dapat menahan rasa kesalnya. Senang rasanya menjadi muda. Yezong menatap mereka berdua, lalu berbalik menatap keempat penjaga dan berkata sambil tersenyum. Ya, keempat penjaga itu mengangguk. Terlebih lagi, generasi muda saat ini lebih unggul dari generasi sebelumnya, dan tidak kalah dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya saat itu. Tidak lama setelah itu, seorang pria gemuk setengah bayar yang gemuk muncul dari udara dan terbang mendekat. Orang ini adalah master menara surga abadi di wilayah utara. Karena kantor pusat menara surga abadi sekarang berada di prefektur ilahi, menara surga abadi di wilayah utara telah menjadi cabang. Salam, Nona. Salam, Tuhan. Si gendut setengah bayar itu mendarat di hadapan semua orang dan membungkuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona Tianxian menatapnya dengan curiga. Si gendut setengah bayar itu berkata dengan hormat, Kepala Balai Sangguan mengirim pesan kepadaku siang tadi dan memintaku menyiapkan beberapa meja perjamuan untuk menghibur tamu-tamu terhormat di malam hari. Jadi, aku ke sini untuk mengantarkan anggur dan hidangan. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, matanya penuh dengan kekaguman. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini untuk menjamu tokoh-tokoh penting ini. Jadi begitu. Nona Tianxian tersenyum menyadari hal itu. Pada saat yang sama, Sangguan Feng Lan telah mengeluarkan beberapa meja makan besar, yang tampaknya telah dipersiapkan sebelumnya. Dia menatap si gendut setengah bayar dan berkata sambil tersenyum, taruh saja di atas meja. Oke. Si gendut setengah bayar itu berjalan mendekat, mengeluarkan cincin semesta, dan mengeluarkan piring-piring itu satu persatu. Piring-piring tersebut ditaruh sendiri-sendiri di dalam kotak kayu, dan di dalam kotak kayu tersebut terdapat semacam kristal yang dapat memancarkan panas, sehingga dapat memastikan bahwa piring-piring tersebut tetap panas setiap saat. Terlihat bahwa mereka sangat memperhatikan. Tentu saja. Ini adalah instruksi sangguan Fenglan, jadi dia tidak berani ceroboh. Lagi pula, status sangguan Fenglan ada di sini, dan dia seperti saudara perempuan bagi nona Tianxian. Pada akhirnya, beberapa meja terisi dengan aneka hidangan, setiap hidangan sungguh lesat, dan aromanya menggugah selera. Ayo, 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 semuanya kumpul di sini. Kebetulan sekali saudara Wolf memberiku banyak anggur suci, ayo datang dan cicipi. Huo Yi berseru. Maka dimulailah perjamuan bahagia. Huo Yi, serigala bermata putih, orang gila, semuanya adalah toples demi toples. Kalau di waktu lain, sangguan Fenglan pasti sudah marah besar, tapi hari ini, dia tidak peduli. Karena dia tahu Huo Yi sangat bahagia hari ini. Namun, Yi Xiaochuan menerima banyak omelan. Setiap kali ia ingin minum, pasti kepalanya akan terbentur. Menurut niat sangguan Fenglan, saat kamu menikah dan memulai keluarga, aku tidak peduli seberapa banyak kamu minum, tetapi sekarang, kamu harus mematuhi disiplinku. Teman-teman lama bersatu kembali, dan Qin Fei yang juga minum sepuasnya. Suara tawa terdengar dari waktu ke waktu. Sepanjang malam, tidak seorang pun meninggalkan tempat acara. Waktu berlalu sangat cepat. Langit mulai berangsur-angsur memutih. Meskipun mereka banyak minum, tidak ada seorang pun yang mabuk. Qin Fei yang menatap langit, meletakkan cangkir anggurnya, dan berkata sambil tersenyum, kita berhenti di sini saja, kita masih harus kembali ke Qin besar. Kembali ke Qin besar. Huo Yi sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali. Qin Fei yang menoleh ke arah lunatik dan bertanya, kakak senior, apakah kamu tidak memberi tahu mereka? Tidak. Saya tidak ingin melemahkan semangat semua orang. Si gila menggelengkan kepalanya. Bagaimana situasinya? Selain Yezong, semua orang lainnya memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Karena hanya Yezong yang tahu bahwa Qin Fei yang dan yang lainnya hanya punya waktu tiga hari. Kita hanya bisa tinggal selama tiga hari kali ini. Sehari telah berlalu, selama dua hari yang tersisa, aku ingin kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarga ku. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Tiga hari. Itu terlalu pendek. Tuan muda, sesibuk apapun Anda, Anda tidak perlu terburu-buru. Semua orang mengerutkan kening dan mencoba semampu mereka membujuknya agar tetap tinggal. Mereka punya kesulitannya sendiri. Selain itu, akan ada banyak peluang di masa depan. Yezong berdiri dan menatap semua orang sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang, lunatic, white-eyed wolf, dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, selamat bersenang-senang di luar. Jangan khawatirkan kami. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Perpisahan yang mendadak membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Terutama sangguan Qiyu dan Wang Yuer. Sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan dipisahkan lagi. Jangan seperti ini. Seperti yang guru katakan, akan ada banyak waktu di masa depan. Qin Fei yang tersenyum dan menatap Wang Daoyuan dan yang lainnya, lalu berkata, kalian semua adalah orang-orang yang ku bawa keluar. Kalian harus memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia kuno dan orang-orang. Kami akan. Sekelompok orang itu mengangguk dengan berat. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menatap mereka satu per satu. Akhirnya, tatapannya tertuju pada sangguan Qiyu dan Wang Yuer, dan dia berkata sambil tersenyum, hati-hati. Kamu juga. Keduanya bergumam. Suara mereka begitu lemah sehingga bahkan mereka sendiri tidak dapat mendengar suara mereka sendiri. Mereka sudah berusaha keras untuk mengendalikan emosi mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah menangis sejak lama. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati. Dia hanya bisa meminta maaf kepada dua wanita di depannya dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat Qin Li dan yang lainnya dan berkata, kembalilah ke Qin Besar bersamaku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dengan tegas, membuka lorong ruang waktu, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Sebab jika terus-menerus seperti ini, ia takut tidak mau pergi. Lunatic, Lin Yi, Li Feng, Mu Qing, White Eye Wolf, dan Fire Dance mengangguk kepada semua orang dan berbalik untuk pergi. Qin Li dan yang lainnya saling berpandangan dengan sedikit kecurigaan di wajah mereka. Mengapa dia ingin mereka kembali ke Qin Besar? Mungkinkah Big Brother enggan berpisah dengan mereka dan ingin mereka lebih banyak menemaninya? Tuan-tua, kami. Qin Li menoleh untuk melihat Yezong. Pergi. Yezong tersenyum. Kami akan kembali sesegera mungkin. Qin Li membungkuh dan berkata, lalu memimpin Qin Yun dan yang lainnya memasuki lorong ruang waktu. Melihat lorong ruang waktu yang berangsur-angsur menghilang, semua orang terdiam cukup lama. Baik mata maupun wajah mereka, ada kengganan yang kuat. Air mata di mata sangguan Qiyu akhirnya mengalir tak terkendali. 4369. Jalan buntu kematian. Di depan pintu masuk ke tempat suci. Qin Fei yang berdiri di kehampaan, menoleh dan melihat ke arah istana surga ke-9. Ekspresinya sangat suram. Ada apa? Lin Yi bertanya. Mendesah. Perpisahan adalah hal yang sangat menyakitkan. Qin Fei yang menghela nafas. Lin Yi terdiam. Memang, tidak ada seorangpun di dunia ini yang rela berpisah dengan orang yang dicintainya. Terutama bagi orang seperti Qin Fei yang yang sangat menghargai keluarga, perpisahan adalah semacam siksaan. Orang gila itu menepuk bahu Qin Fei yang dan menghiburnya, kamu harus memikirkannya seperti ini. Kepergian kita juga untuk melindungi mereka dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Aku hanya bisa menghibur diriku sendiri seperti ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, berbalik, dan melangkah ke pintu batu. Meskipun hari ini singkat, ia meninggalkan kenangan indah. Ini akan menjadi motivasi baginya untuk terus maju. Qin Besar. Pulau Naga Iblis. Ombak bergulung-gulung, dan angin laut bertiup ke segala arah. Binatang laut meraung di antara serigala raksasa. Meskipun mereka tidak kuat, bagi orang-orang Qin Besar, ini adalah daerah terlarang yang tidak dapat diinjakan kaki. Di tengah pulau. Setelah bertahun-tahun, patung batu Qin Fei yang masih berdiri megah, menjaga tanah ini. Desir. Tiba-tiba. Dalam kekosongan di atas. Sosok-sosok muncul entah dari mana, satu demi satu. Orang yang memimpin adalah Qin Fei yang... Fire Piton juga ada di sampingnya. Baik pergi ke dunia kuno atau datang ke Qin Besar, semuanya jauh lebih mudah dengan bantuan Fire Piton. Melihat kampung halaman yang akrab ini lagi, kerinduan Qin Fei yang terhadap keluarganya makin kuat. Ini Qin Besar. Zuo Xiao Xian, Fire Dance, Li Feng, dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tempat biasa seperti itu ternyata bisa melahirkan Qin Fei yang... Mu Qing, Mu Tianyang, Leluhur Iblis, Dong Zheng Yang, dan Lin Yee, monster-monster ini. Sungguh emosional. Ular Piton Api tersenyum dan berkata, Saudara Qin, aku akan mengirimmu ke sini. Apakah kalian tidak ingin pergi ke ibu kota kekaisaran bersama? Qin Fei yang terkejut. Aku tidak akan pergi. Lagi pula, Dewa Naga ada di neraka Raja Dunia Bawah. Aku tidak berani tinggal terlalu lama, kalau-kalau dia menyalahkanku. Ular Piton Api itu tersenyum. Baiklah. Terima kasih. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Tidak perlu ada ucapan terima kasih antar saudara. Ular Piton Api itu memutar matanya ke arahnya dan terjun ke laut di bawahnya tanpa menoleh ke belakang. Hal ini disebabkan altar tempat terjadinya mukjizat itu berada di dasar laut. Setelah melihat Ular Piton Api itu pergi, Qin Fei yang melambaikan tangannya. Mu Tianyang, Leluhur Iblis, Dong Zheng Yang, Putri Duyung, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, Kaisar Bersayap Putih, Wang Xiaoji, Qin Chen, Xiaoyuan, dan 64 jenderal dewa lainnya muncul. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang dari Qin besar. Mereka telah menantikan hari ini sejak lama. Saya kembali. Dong Zheng Yang bergumam. Ya. Namun, kita tidak punya banyak waktu. Kembalilah dan temui keluargamu. Qin Fei yang tersenyum. Keluarga, gumam Xiaoyuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir keluarga kita sudah lama tiada. Tidak. Meskipun para markis bela diri di masa lalu terbunuh dan lumpuh, banyak dari mereka yang masih hidup. Hanya saja mereka semua sekarang adalah orang miskin. Setelah Qin Fei yang mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat Xiaoyuan dan yang lainnya dan berkata, Kalian tidak akan menyalahkanku, kan? Mengapa aku harus menyalahkanmu? Itu karena mereka tidak berguna. Kelompok jenderal ilahi menggelengkan kepala. Xiaoyuan dan yang lainnya adalah leluhur para markis bela diri tersebut. Berkat prestasi militer Xiaoyuan dan yang lainnya yang luar biasa, berbagai keluarga markis bela diri dapat menikmati perlakuan istimewa di Qin besar. Namun kemudian, mereka semua digulingkan oleh Qin Fei yang. Qin Fei yang telah memberitahu Xiaoyuan dan yang lainnya tentang masalah ini di dunia kuno. Xiaoyuan dan yang lainnya mampu mengikuti Qin Batian dan Luzeng yang selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami adalah orang-orang yang berakal sehat. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengatakan apapun. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Berkumpul di Pulau Naga Iblis Lusa. Tentu saja. Jika di antara kalian ada yang ingin tinggal di Qin besar dan menikmati masa tua kalian, aku tidak akan keberatan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling memandang dan tersenyum, lalu melangkah ke udara dan pergi. Segera. Hanya Qin Fei yang, Putri Duyung, Frenzi, Zuo Xiaosian, Serigala Bermata Putih, Tarian Api, Li Feng, Lin Yi, dan Qin Li yang tersisa di sini. Mu Qing juga mengikuti Mutianyang dan kembali ke kampung halaman mereka sebelumnya, benua yang terlupakan. Saya ingin kembali ke kota Iron Oaks untuk melihatnya. Lin Yi menoleh untuk melihat Qin Fei yang. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan saluran waktu muncul. Dia tersenyum dan berkata, Pergilah, hadapi semuanya dengan tenang. Dalam. Lin Yi menganggup dan berbalik untuk melangkah ke saluran waktu. Kota sapi besi. Frenzi terkejut dan berkata, Apakah kota Iron Oaks adalah tempat di mana kamu meraup kekayaan saat itu? Mendapatkan kekayaan. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Mengapa kata-kata ini kedengarannya sangat norak? Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Di kehampaan di depan, sesosok tua muncul. Orang tua itu berambut putih dan memiliki kerutan di wajahnya, tetapi melihat Qin Fei yang, Serigala bermata putih, dan Putri Duyung yang berdiri di depannya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Paman Yuan. Qin Fei yang berteriak dan segera menarik Putri Duyung dan berlari cepat. Serigala bermata putih melakukan hal yang sama. Dia menarik tarian api dan segera berlari ke Paman Yuan. Qin Li dan yang lainnya tentu saja tidak berani mengabaikan dan segera melangkah maju untuk menyambut. Paman Yuan. Dia adalah lelaki tua yang merawat Qin tua dan saudara Serigala. Frenzi bergumam. Seharusnya begitu. Zuo Xiao Xian mengangguk. Karena telah bersama Qin Fei yang selama bertahun-tahun, mereka telah lama mengetahui keberadaan lelaki tua ini. Keduanya juga berjalan cepat. Aku tidak bermimpi, kan? Benarkah itu kalian? Melihat Qin Fei yang, Serigala bermata putih, dan Putri Duyung, mata Paman Yuan dipenuhi air mata. Itu kita. Lihat, kami bahkan membawa pulang istri kami. Serigala bermata putih menyeringai, lalu menoleh ke arah tari api dan berkata, Kakak Feng, ini Paman Yuan yang sering kita bicarakan. Halo, Paman Yuan. Fire Dance membungkuk. Bagus, bagus, bagus. Paman Yuan menatap Fire Dance dan mengangguk, berkata, Gadis yang baik sekali. Dasar Serigala kecil, kau pasti telah melakukan sesuatu yang baik di kehidupanmu sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menemukan istri yang baik seperti itu? Paman Yuan, kamu agak berat sebelah. Aku juga tidak buruk, oke. Serigala bermata putih merasa dirugikan. Iya, iya, iya. Mereka semua anak yang baik. Qin Yuan menganggup dan terus menyeka air matanya, sambil tersenyum berkata, Jangan menertawakanku. Ketika seseorang sudah tua, dia tidak berguna. Aku tidak bisa mengendalikan mataku. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan Putri Duyung menyaksikan pemandangan ini dan tak dapat menahan rasa masam di hati mereka. Dialah orang yang benar-benar peduli dan peduli terhadap mereka. Maaf telah membuatmu khawatir. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berlutut di depan lelaki tua itu. Naga es tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka berlutut, binatang kecil tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka berlutut, tetapi orang tua ini jelas memenuhi syarat. Aku benar-benar tidak menyangka kalau saudara Serigala memiliki sisi yang jujur seperti itu. Sepertinya orang tua ini sangat baik kepada mereka. Bisik si gila. Jarang sekali melihat Serigala bermata putih bersikap begitu jujur dan patuh. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Bangun, bangun. Tunggu sampai aku mati, baru kalian bisa berlutut pelan-pelan. Paman Yuan membungkuk dan membantu keduanya berdiri. Paman Yuan, apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Fei yang tidak puas. Ya. Kematian apa? Sungguh sial. Kamu pasti setua surga. Serigala bermata putih juga berbicara. Ya, ya, ya. Setua surga. Paman Yuan mengangguk. Ia meraih kedua tangan mereka dan mengamati mereka dari atas ke bawah, kiri dan kanan. Wajahnya dipenuhi dengan cinta. Jangan khawatir. Kami asli, bukan palsu. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Lihat apa yang kamu katakan. Seolah-olah aku meragukanmu. Paman Yuan menatap tajam ke arah Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, Paman Yuan hanya ingin melihatmu baik-baik. Apakah kamu sudah berubah selama bertahun-tahun ini? Tentu saja. Kamu bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Serigala bermata putih tertawa. Of. Paman Yuan merasa geli. Bajingan kecil ini benar-benar sama seperti sebelumnya. Paman Yuan, izinkan aku memperkenalkanmu. Qin Fei Yang melambai pada lunatic dan Zuo Xiao Xian. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Paman Yuan, ini kakak senior lunatic, kakak baik yang telah melewati hidup dan mati bersamanya. Dia berasal dari dunia kuno. Yang di sampingnya adalah istrinya, tetapi dia belum menikah. Dia berasal dari alam awan langit. Qin Fei Yang tersenyum. Dia belum menikah. Segala hal lainnya sudah dilakukan. Serigala bermata putih ditambahkan. Mendengar ini, putri duyung dan tari api tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa. Zuo Xiao Xian menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Orang gila itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia menatap serigala bermata putih dan berkata, kami tidak tahu apakah kamu dan Fire Dance sudah menikah atau belum. Jangan hamil sebelum menikah. Mendengar ini, wajah Fire Dance tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia benar-benar berani mengatakan apa saja. Salam, Paman Yuan. Orang gila itu membungkuk kepada Paman Yuan dan berkata sambil tersenyum, aku sering mendengar mereka membicarakanmu. Aku sudah lama ingin datang dan menemuimu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku merasa sangat dekat. Kamu cukup manis. Qin Yuan terkekeh dan menatap Lunatik dan Zuo Xiao Xian, lalu berkata, selamat datang di krit Qin. Kami di sini hanya tempat kecil, jangan pedulikan kami. Wajahnya penuh kasih sayang. Lunatik dan Zuo Xiao Xian langsung merasakan kehangatan, seolah-olah dia adalah kakek mereka sendiri. Apa yang kamu katakan? Dimanapun itu, sama saja. Lagipula, aku bersaudara dengan Qin Tua dan Saudara Serigala. Kampung halaman mereka juga kampung halamanku. Si gila melambaikan tangannya. Mendengar ini, wajah Qin Yuan dipenuhi dengan senyuman. Dia menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, kalian telah mendapatkan teman baik. Bukankah ini yang selalu kamu ajarkan pada kami? Ini bukan tentang jumlah teman, tetapi tentang pengertian. Qin Fei Yang tersenyum. Ya, tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak teman yang kamu miliki. Dalam hidup seseorang, cukup memiliki beberapa teman sejati. Qin Yuan mengangguk. Jangan khawatir tentang hal itu. Si gila kecil benar-benar sahabat sejati. Bahkan jika kau memintanya mati, dia tidak akan gentar. Serigala bermata putih terkekeh. Mengapa kamu tidak mati saja? Wajah orang gila itu gelap. Bajingan ini sungguh bukan orang baik. Paman Yuan melihat pemandangan ini, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan menatap mereka, lihatlah otakku, semakin tua aku, semakin tidak cerdas aku. Tidak mudah bagimu untuk kembali, bagaimana kau bisa terus mengobrol dengan orang tua sepertiku. Cepatlah pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemui keluargamu. Kamu juga keluarga kami. Ikutlah dengan kami, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Qin Yuan mengangguk. Paman Yuan, Anda memang sedikit bias. Kami sudah lama berdiri di sini, tetapi kau tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kami. Kau hanya memiliki seorang kakak di matamu. Qin Yi berkata dengan sedikit cemburu. Hah. Qin Yuan sedikit terkejut. Melihat Qin Li dan yang lainnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Maaf, maaf, aku terlalu bersemangat. Jangan salahkan Paman Yuan, dia jelas tidak bermaksud bias. Tidak. Jangan pedulikan anak ini. Dia suka menunjukkan kehadirannya. Kata Qin Li. Aku tidak melakukannya. Qin Yi dengan cepat membantah. Orang macam apa kamu, kami tidak tahu. Qin Li membenci. Hah. Qin Yi tertawa datar. Qin Fei Yang juga menatap Qin Yi dengan ekspresi aneh. Anakmu juga belajar bagaimana bersaing untuk mendapatkan dukungan. Batuk-batuk. Qin Yi terbatuk kering, tampak sangat malu. 4.370. Nak, kemampuan apa yang kau miliki hingga mampu bersaing dengan kami untuk mendapatkan dukungan. Sejak kecil, kami selalu bersama Paman Yuan. Dia memperlakukan kami seperti cucunya sendiri. Serigala bermata putih menatap Qin Yi dengan jijik. Paman Yuan juga memperhatikan kita tumbuh dewasa. Dan Paman Yuan juga memperlakukan kita seperti cucunya sendiri. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Paman Yuan sekarang. Qin Yi memamerkan giginya. Sudut mulut Serigala bermata putih berkedut. Tingkat rasa tidak tahu malu ini hampir setara dengannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia masih sangat menyukai saudara-saudari ini. Karena makhluk kecil ini sangat mampu. Ambil contoh kinerja mereka di dunia kuno. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menggunakan namanya sebagai kakak laki-laki untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka di dunia kuno. Namun, makhluk kecil ini tidak melakukannya. Kalau saja kali ini dia tidak kembali, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa ketujuh orang itu adalah saudara kandungnya. Terlebih lagi, saat Qin Yi dan Qin Xian bertarung, mereka telah menunjukkan pengalaman pertempuran dan kesadaran yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berbakat, mereka juga terus-menerus mengasah diri secara pribadi tanpa ada rasa bangga atau puas diri. Hal yang paling penting adalah, mereka sangat bersatu. Inilah yang paling ingin dilihat Qin Fei Yang. Mereka tidak menginginkan kejayaan dan kekayaan, mereka hanya menginginkan keharmonisan keluarga. Jadi, kalau saudara-saudari ini dinilai, mereka bisa mendapat nilai 99 poin. Ayo pergi. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan membuka lorong ruang waktu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sedikit gugup saat akan bertemu keluarga yang paling dia sayangi. Perasaan ini bagaikan menantu baru yang memasuki rumah. Frenzy sangat mengenal Qin Fei Yang. Sekilas, dia bisa melihat kegugupan di hati Qin Fei Yang saat ini. Dia bercanda, Qin tua, istrimu tidak gugup, apa yang membuatmu gugup? Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia melirik Putri Duyung di sebelahnya dan menarik tangan Putri Duyung ke lorong ruang waktu. Kakak Feng, kalau kamu bertemu mereka nanti, kamu harus memanggil mereka ayah dan ibu. Serigala bermata putih berbisik. Mengapa? Fire Dance menatapnya dengan curiga. Karena di mataku, mereka adalah ayah dan ibuku. Kata Serigala bermata putih. Baiklah. Fire Dance mengangguk. Paviliun hujan musim gugur. Ini adalah istana yang khusus dibangun kaisar untuk Lu Kyuyu. Terakhir kali Qin Fei Yang kembali, tempat ini sudah ada. Meskipun itu adalah kamar tidur, tidak ada istana megah di sini. Yang ada hanya loteng tua yang terletak di tengah taman. Di sekelilingnya, terdapat jembatan-jembatan kecil, aliran air, serta tanaman-tanaman hijau, yang memancarkan aura tenang dan damai. Ada banyak penjaga yang berjaga di luar halaman rumah hujan musim gugur. Di dalamnya juga tampak beberapa dayang istana yang tengah memangkas hamparan bunga dan dahan-dahan pohon. Weng! Tiba-tiba, suara samar terdengar dari kehampaan di atas, lalu mulai bergetar. Seperti batu kecil yang jatuh ke danau yang tenang, menyebabkan riak-riak melingkar. Hem! Para dayang istana dan pengawal di luar mendengar keributan itu dan segera mendongak. Distorsi kekosongan. Apa yang telah terjadi? Mereka semua bingung. Rombongan pengawal itu segera mencabut senjatanya dan menjadi waspada. Segera! Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Akan tetapi, para dayang dan pengawal istana ini belum pernah melihat terowongan ruang waktu sebelumnya, apalagi mengetahui hukum ruang waktu. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka semua sangat gugup. Akhirnya, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar sambil bergandengan tangan. Hem! Melihat laki-laki dan perempuan itu, para dayang dan pengawal istana segera menunjukkan sedikit kebingungan di wajah mereka. Mengapa bentuknya seperti yang mulia? Mungkinkah mereka berhayal? Sekelompok orang itu menggosok mata mereka tak percaya, lalu menatapkin Fei yang lagi. Ini. Pemuda yang berdiri di langit itu sama sekali tidak berubah. Baik dari segi tinggi badan maupun penampilannya, dia sama persis dengan yang mulia yang legendaris. Terlebih lagi, wanita di sampingnya juga tampak seperti putri dari klan Putri Duyung. Meskipun penampilannya tidak berubah, mereka tetap sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Orang gila, Zuo Xiaosian. Serigala bermata putih, tarian api. Paman Yuan, Qin Li, dan yang lainnya juga keluar satu demi satu. Lunatic, Zuo Xiaosian, Fire Dance, dan White Eye Wolf semuanya tidak dikenal oleh para dayang dan pengawal istana. Ini karena tidak ada seorang pun di kekaisaran Qin besar yang pernah melihat wujud manusia serigala bermata putih sebelumnya. Namun, para dayang dan pengawal istana ini mengenali Paman Yuan, Qin Li, dan yang lainnya. Tuan Pelindung, Yang Mulia Qin Li, Putri Yuan, Putri Yun. Para dayang dan pengawal istana memandang mereka satu persatu sebelum akhirnya memandang Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi bersemangat. Karena Qin Yuan, tujuh Yang Mulia, dan sang putri semuanya ada di sini, orang di depan mereka pastilah Yang Mulia yang legendaris. Apa yang sedang kamu lihat? Cepatlah dan sambut Big Brother. Qin Xian menyeringai. Sekelompok dayang dan pengawal istana saling berpandangan, lalu buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Selamat datang di rumah, Yang Mulia. Bangkit. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Kekuatan lembut melonjak, dan sekelompok orang berdiri tak terkendali. Sekelompok orang itu mendonga dan mengamati Qin Fei Yang. Mereka masih merasa seperti sedang bermimpi. Di mana ibu? Qin Yun melirik pavilion hujan musim gugur dan bertanya dengan curiga. Karena dia tidak merasakan aura lukiuyu di pavilion hujan musim gugur, apalagi kehadiran Kaisar. Putri Yun, Kaisar Xuan mengajak Yang Mulia bermain beberapa hari yang lalu. Kami tidak tahu kapan mereka akan kembali. Seorang pelayan istana menjawab dengan hormat. Seperti yang diharapkan. Qin Yun tersenyum pahit seolah itu sesuai dengan harapannya. Kaisar Xuan. Namun, Qin Fei Yang menatap Qin Yun dengan curiga. Apa maksudnya ini? Kakak, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Setelah ayah turun tahta, kakak kedua naik tahta dan memanggil ayah Kaisar Xuan. Qin Yun menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kaisar Xuan. Sekarang, Kaisar Qin besar mereka memiliki tiga kaisar yang sudah pensiun. Sejak pensiun, ayah sepertinya tidak punya kegiatan apapun. Setiap beberapa hari, ia akan mengajak ibu bermain dan menjalani kehidupan sebagai pasangan abadi. Tadi aku tidak merasakan aura ayah dan ibu, jadi kukira mereka pasti pergi bermain lagi. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Bukankah itu bagus? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Padahal ia tahu bahwa ayah berbuat demikian untuk menebus utangnya kepada ibu. Terlebih lagi, ibu telah melahirkan begitu banyak anak untuk klan Qin selama bertahun-tahun. Kalau tidak, seluruh klan Qin hanya akan memiliki dia dan Qin Hao Tian, dua anak tunggal. Bagi keluarga kerajaan seperti klan Qin, hal yang paling penting tidak diragukan lagi adalah warisan keluarga. Karena itu, kalau ayah tidak memperlakukan ibu dengan baik, sebagai seorang anak, dia tidak akan setuju. Qin Wan berkata, lalu kemana pasangan tua itu pergi bermain? Aku tidak tahu. Sekelompok dayang dan pengawal istana menggelengkan kepala. Qin Wan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menoleh untuk melihat Qin Yuan dan berkata, sepertinya aku harus merepotkanmu lagi. Lagi? Apa maksudmu? Serigala bermata putih menatap Qin Wan dengan bingung. Ketika pasangan tua itu pergi bermain, agar tidak diganggu dan dimanja, mereka akan meninggalkan kristal gambar di istana kekaisaran. Jadi tahun-tahun ini, ketika kami kembali mengunjungi mereka, selama kami tidak melihat mereka, kami akan meminta paman Yuan untuk membantu kami menemukan mereka. Qin Wan menjelaskan. Benarkah begitu? Begitu fokus. Serigala bermata putih tercengang. Itu tidak benar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Menurutku, ayah pasti bersembunyi dari saudara keduamu, jadi dia tidak membawa kristal gambar itu. Bersembunyi dari saudara kedua. Qin Yun dan yang lainnya tercengang. Kau lihat itu. Kakakmulah yang lebih mengerti ayahmu. Qin Yuan menatap Qin Li dan yang lainnya dan tersenyum serak. Alasan mengapa ayahmu tidak membawa kristal gambar sebagian besar karena saudara keduamu, Qin Hao Tian. Mengapa dia harus bersembunyi dari saudara kedua? Ketujuh orang itu bingung. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena saudaramu yang kedua tidak ingin menjadi kaisar Qin besar. Ayahmu tidak mengundurkan diri, jadi dia hanya bisa bersembunyi darinya. Bukankah kaisar itu baik? Kakak kedua, kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Qin Yi cemberut. Bagus. Kalau begitu, pergilah. Jika anda ingin menjadi kaisar, anda dapat membuat sejarah. Karena kamu adalah satu-satunya permaisuri Qin Agung. Qin Xian menatapnya dengan tatapan menggoda dari samping. Ekspresi Qin Yi membeku, dan dia tersenyum malu. Lupakan saja, dunia luar cukup menyenangkan. Kau tahu, itu juga menyenangkan. Kakak kedua pasti juga tahu itu. Lagipula, bakat kakak kedua lebih baik dari kita. Meskipun dia sibuk didakin, kultivasinya masih lebih tinggi dari kita. Kita. Jika dia pergi menjelajah, prestasinya pasti lebih tinggi dari kita. Saat menyebut Qin Hao Tian, wajahnya penuh kekaguman. Qin Yuan tersenyum dan berkata, Jadi, kalian seharusnya merasa beruntung memiliki saudara-saudara yang bertanggung jawab. Jika bukan karena mereka, apakah kalian bisa hidup dengan mudah, bebas, dan tanpa beban? Setelah berbicara, dia menutup matanya dan mencari Mistik Tirk dan Lu Qiuyu. Mendengar kata-kata Qin Yuan, Qin Li dan yang lainnya saling memandang. Memang, mereka sungguh beruntung. Qin Fei Yang, kakak tertua mereka, berjalan di depan dan membuka jalan terang bagi mereka, membimbing mereka maju. Bisa dikatakan bahwa, Jika bukan karena Qin Fei Yang yang memimpin mereka di depan, Siapa yang tahu berapa banyak jalan memutar yang harus mereka ambil? Saudara kedua, Qin Hao Tian, tinggal di Qin besar dan mengambil alih semua tanggung jawab, Mengubah Qin besar menjadi tanah suci sehingga mereka tidak memiliki kekhawatiran apapun. Terkadang, memikirkannya. Dibandingkan dengan kesulitan yang dialami kakak tertua dan kakak kedua mereka, Mereka sungguh jauh lebih santai. Misalnya, Qin Li. Seberapa besar keinginannya untuk menduduki tahta di masa lalu? Dia bahkan membentuk suatu kelompok dan ingin merebut tahta. Tetapi sekarang, melihat Qin Hao Tian yang pekerja keras, dia merasa simpati. Dengan serius, kita harus mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada kakak tertua dan kakak kedua kita. Qin Zi yang pendiam menyampaikan suaranya kepada Qin Li dan yang lainnya. Qin Li dan yang lainnya menganggup tanpa suara. Kami telah menemukan mereka. Pada saat ini, Paman Yuan membuka mulutnya dan tersenyum, membuka matanya. Di mana? Qin Fei Yang buru-buru bertanya. Mereka bermain di Yusu. Apakah Anda akan menemui mereka sendiri atau haruskah saya menelpon mereka kembali? Qin Yuan bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata, atau haruskah kita tunggu? Orang gila itu tiba-tiba menyelaki Qin Fei Yang dan berkata, jangan lupa, kita hanya bisa tinggal di Dakin selama dua hari. Buang-buang waktu saja kalau berkeliling. Selain itu, aku punya saran. Saran apa? Qin Fei Yang was suspicious. Kumpulkan semua orang dan pergi ke dunia kura-kura hitam. Dunia kura-kura hitam memiliki susunan waktu. Dua hari sama dengan 10 ribu tahun penuh. 10 ribu tahun sudah cukup bagi kita untuk mengumpulkan. Kata orang gila. Itu benar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Kemarin di dunia kuno, dia seharusnya membawa semua orang ke dunia kura-kura hitam. Dengan cara ini, meskipun hanya satu hari, itu akan menjadi 5 ribu tahun penuh di dunia kura-kura hitam.